Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih, selamat bergabung dalam kekuatan pada malam hari ini. Saya menyambut baik umat dari GKI Kota Wisata maupun dari orang lain yang mungkin saat ini bergabung. Nama saya Natalia dari Kombas Kowis 4. Nah, acara ini disenggarakan oleh Tim Kesejahteraan GKI Kota Wisata. Tim Kesejahteraan GKI Kota Wisata ini dibentuk setahun yang lalu di bawah bidang kecemaatan. Nah, makasih saya kasihkan dulu deh video tentang Tim Kesejahteraan ya. Terima kasih telah menonton! Teaser ini akan di broadcast di Kombas-Kombas untuk sosialisasi. Nah, Tim Kesejahteraan ada tim pemerhati di tiap-tiap Kombas, jadi nanti masing-masing umat dapat mengetahui siapa tim pemerhati di Kombas masing-masing. Nah, tadi disebutkan bahwa visi kami menyejahterakan umat agar menjadi berkat bagi sesama dengan program utama, memberikan pelatihan dan pembakalan informasi usaha dan pengelolaan keuangan yang bertujuan membentuk keluarga yang mandiri secara finansial. Dan pada malam hari ini, kita semua akan belajar pengelolaan keuangan keluarga dari Pak Juwono, pakarnya pengelolaan keuangan keluarga. Nah, sebelum masuk dalam pemamparan materi, saya ingin membacakan CV dari Pak Juwono. Itu sudah tampil, tapi saya juga akan bacakan. Jadi, Pak Juwono lulusan dari teknik sipil ITS yang memulai karirnya di bidang perbankan selama 14 tahun. Kemudian masuk dalam dunia sekuritas selama 14 tahun, dan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur. Nah, Pak Juwono memiliki berbagai sertifikasi bidang keuangan, karanya Certified Financial Planner, CFP Practitioner, kemudian Qualified Wealth Planner, QWP, dan Capital Market Professional Standard dalam The Association of Underwriter Representative, dan The Association of Broker Dealer Representative, dan The Association of Investment Manager Representative. Nah, selain itu, Pak Juwono juga bergabung menjadi anggota kooperasi Nitra Teladan, disingkat KOMIT, sejak berdirinya tahun 2008, dan langsung menjabat sebagai Kepala Bidang Produk dan Pendanaan pada tahun 2008 sampai tahun 2013. Dan sejak tahun 2014, dipertahankan menjadi Ketua. Selain itu, Pak Juwono juga sejak dulu aktif di dalam berbagai pelayanan. Antara lain, pernah aktif dalam pelayanan pelajar di Surabaya, kemudian menjadi salah satu pengurus bidang training SPK di Abalov, Abalov Ministries, pelayanan pria sejati pengusaha, dan sekarang aktif sebagai senior trainer di Kingdom Business Community, KBC, dan PT Prima Kompetensi dengan fokus kepada bidang perencanaan keuangan dengan debt-free lifestyle, jadi bebas dari hutang ya. Nah, saat ini, Pak Juwono juga melayani di dalam program membantu orang yang tersedat hutang. Dan saat ini, saya sedang belajar dalam program ini menjadi se-asisten mentor, dan Pak Juwono menjadi pembimbing dalam memberikan teknik-teknik mengatasi hutang dan mengatur keuangan keluarga. Nah, program ini itu sangat membantu orang-orang yang tersedat hutang ya. Program ini gratis, tidak ada biaya sama sekali, tapi memang hanya untuk orang-orang yang mau berkomitmen untuk mereka itu mau lepas dari jodat hutangnya, karena dari situ mereka itu harus mengikuti segala latihan dan mengerjakan tugas. Jadi kalau mereka tidak mau komitmen, tidak mengerjakan tugas, dan tidak ikut latihan ya, mereka tidak bisa masuk ke tahap berikutnya gitu ya. Nah, tadinya yang mereka itu banyak yang sudah putus asa gitu ya, dan hampir bunuh diri, awalnya masuk itu sudah depresi, tetapi setelah mengikuti program ini, yang tadinya itu stresnya minta ampun, pinjolnya utang sampai 35 pinjol, ada yang utangnya sampai miliaran, setelah mengikuti program ini itu mereka dapat kekuatan baru gitu ya. Jadi dari sini mereka belajar mempelajari firman Tuhan kembali, dan mereka juga diperlengkapi dengan teknik-teknik untuk menyelesaikan hutang mereka dan mengatur keuangan mereka, dan mereka setelah mereka bisa mengatasi hutang dan mengatur keuangan, bahkan itu mereka juga diatasi bagaimana sih mereka meningkatkan penghasilan mereka gitu ya, tahu potensi mereka masing-masing. Jadi orang-orang ini itu tidak mulai dari titik nol, tapi mereka itu dari titik minus, hutangnya banyak sekali, asetnya nggak ada. Tapi mereka bisa bangkit. Tidak ada bantuan materi sama sekali di program ini, tapi mereka dilatih untuk mengubah cara pandang mereka, mengubah gaya hidup mereka, dan mengubah cara berpikir mereka. Nah, saat ini kita akan belajar dari Pak Juwono, bagaimana menghindari tujuh kesalahan pengelolaan keuangan keluarga, agar keluarga kita tidak sampai terjolungus dalam jerat hutang, tapi mampu mengelola berkat yang sudah Tuhan percayakan pada kita dengan benar. Nah, untuk pengumuman materi nanti akan dibagikan setelah acara, jadi umat bisa nanti fokus ya untuk mendengarkan dan menikmati apa yang penting. Dan jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung diketik di chat, atau nanti bisa langsung disampaikan pada saat tanya-jawab. Nah, kini kita akan langsung masuk dalam pemaparan materi. Pak Juwono, silakan. Terima kasih Ibu Natali, selamat malam Bapak Ibu. Senang bisa bertemu, bisa sharing, nanti kita bisa berdiskusi juga ya. Oke, hari-hari ini memang hari yang paling indah, menikmati Jakarta yang sepi. Jadi saya juga bisa punya waktu lebih luas dan lebih banyak dibanding hari-hari yang sibuk ya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kalau pernah nonton filmnya, ini pelesetan dari False and Serious, ini Fast and Furious, di mana kita belajar ada tujuh hal yang mungkin kita nanti ada yang salah satu, atau salah dua, atau salah tiga ya. Asal nggak salah semuanya begitu. Kita bisa memperbaiki untuk kemudian kita bisa melangkah maju. Nah, hari ini saya mau menjelaskan ada tujuh poin. Ini dari pelayanan dan survei dan juga dari konseling yang sering saya temukan. Ada tujuh hal yang seringkali kita ini kurang paham atau bahkan keliru melangkah. Nah, hari ini kita akan mencoba memperbaiki kalau memang ada salah satu, atau dua, atau tiga tadi yang ternyata kita juga ada di tempat yang sama. Yang pertama adalah tidak mencoba menghasilkan lebih. Nanti kita akan bahas satu demi satu. Yang kedua adalah tidak membuat anggaran gaya hidup. Yang ketiga, tidak punya dana darurat. Yang keempat, tidak punya proteksi. Lebih tepatnya ya, bentuknya sih asuransi, tapi lebih tepatnya tidak punya proteksi. Yang kelima, terbiasa berhutang konsumtif. Dan yang keenam, itu pelit, bukan hemat. Nah, jadi ada yang salah juga ya, karena bedanya tipis. Mereka juga ada yang keliru di sini. Dan yang terakhir, terlambat belajar berinvestasi. Jadi, saya lulusan teknik sipil, tadi seperti dibacakan, tapi setelah masuk ke bank, saya mencoba menyelam dan mendalami. Dan akhirnya saya betul-betul larut dalam dunia keuangan ini. Dan ternyata memang saya akhirnya tahu panggilan saya di sini untuk waktu pandemi kemarin juga banyak yang mereka yang perlu ditolong. Dan puji Tuhan, hal ini mudah-mudahan bisa jadi berkat buat kita semua. Kita mulai dengan tujuh hal ini, Bapak-Ibu. Saya pernah bikin survei ini di komunitas KBC, di mana saya melayani, waktu itu ada 309 responden. Dari tujuh hal ini, kesalahan yang paling unggul itu ternyata nomor satu yang nomor tujuh, terlambat belajar berinvestasi. Yang paling kanan. Terus kemudian juara duanya itu yang warna pink, tidak membuat anggaran gaya hidup. Nah, ini juga kesalahan yang paling banyak rupanya ya. Baru disusul nomor satu yang biru, yaitu tidak mencoba menghasilkan lebih. Dan yang nomor tiga, kita bicara tadi tidak punya dana darurat. Tidak punya tabungan yang cukup yang sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan keuangan. Nah, yang lain minor ya. Jadi kita akan lihat apakah sama di tempat ini. Nanti Bapak-Ibu akan kita evaluasi di akhir sesi ya. Saya mau jelaskan dulu. Yang pertama, tidak mencoba menghasilkan lebih. Saya coba membacakan dari bacaan kita pengkotba pasal 9, ayat yang ke-10. Di sini dituliskan, Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, yang merah mungkin kita baca bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, ini satu hal yang menarik dari seorang yang bijaksana, Halomo, yang menuliskan ini. Dia berkata, Selama ya, masih kita punya kekuatan, maka apapun yang dijumpai tangan kita, hendaklah itu dikerjakan dengan sekuat tenaga. Karena diikuti dengan pernyataan, tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi kalau kita hari ini, puji Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan ya. Nah, maka jangan sampai kita menyianyikan apa yang Tuhan percayakan. Jadi banyak orang menyianyikan waktu. Kemudian dia juga menganggap remeh hobi atau talenta yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, bahkan aset yang Tuhan percayakan itu juga sering kita tidak kelola dengan baik. Nah, kalau hari kita diajak untuk berpikir mengerjakan sekuat tenaga, berarti Tuhan mau kita menjadi manusia yang produktif. Ya, produktif ukurannya memang bukan hanya uang, tapi bermanfaat buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Ya, uang itu berkat itu menyusul biasanya. Jadi kalau hari ini Tuhan percayakan banyak hal di tangan kita, mungkin ada yang ada kamera di tangannya, ada yang mungkin oven untuk bikin kue, atau alat rajut, atau keahlian untuk berkebun, ya. Apapun yang dijumpai oleh tangan kita, pernah enggak kita mencoba berpikir ini bisa menghasilkan lebih. Bukan sekedar cuma kesukaan atau hobi saja. Jadi kadang kita ini suka mencari yang kita tidak punya, Bapak-Ibu ya. Padahal mujizat terjadi selalu dengan apa yang ada Tuhan berikan di tangan kita. Mulai dari yang sederhana, bagaimana Musa, tiba-tiba Tuhan membawa umatnya keluar dari perbudakan Mesir, keluar membelah Laut Merah dengan tongkat di tangan Musa. Tongkat yang sama, yang bikin mujizat banyak hal ya, sepuluh tulah yang terjadi ke orang Mesir. Terus kemudian Daud dengan apa yang ada di tangannya, ya sebuah umban, dan kemudian ada lima batu licin yang digunakan untuk mengalahkan Goliath. Jadi kalau kita hari ini, apapun yang di tangan kita, bahkan waktu kondisi sulit, seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian di dua raja-raja pasal empat, ditagi oleh penagi hutang, jadi nggak jadi apa ya, artinya kalau seorang hamba Tuhan, kalau tidak mengelola dengan baik juga kadang-kadang bisa salah ya, dalam pengelolaan keuangan. Ini Nabi yang meninggalkan bukan uang, tapi hutang. Tapi seorang janda yang punya sesuatu sedikit, yaitu sedikit minyak, ini di tangan dia, itu juga bisa menjadi kekuatan dan mujizat. Nah hari ini banyak orang mencari yang tidak punya, sehingga saya menemukan yang kita mentor, tadi diceritakan oleh Bu Natali, mereka mencari hutangan. Karena apa? Karena mereka berpikir untuk berbisnis, untuk kemudian bahkan yang kekurangan mereka, mereka carinya namanya hutang. Padahal mereka punya lebih dari sesuatu, dari keuangan, yaitu ada enam harta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, Bapak-Ibu. Pertama, kalau kita percaya Tuhan, ada harta rohani tentunya yang hari ini, kita sudah pupuk sekian lama, dan ini menjadi kekayaan yang sangat mahal harusnya ya. Kemudian yang kedua, harta jiwani atau sol aset. Ini mungkin background pendidikan, mungkin background sekolah kita ya, kemudian skill yang dimiliki. Nah ini kalaupun kita mungkin tidak punya ilmu yang cukup tinggi, sekolah mungkin tidak sampai S1, cuma S3 ya, SD, SMP, SMA ya. Tapi itu juga bisa menjadi bekal yang menarik, kalau kita menggunakan yang ada. Nah, bersyukurlah hari ini kita punya body aset, yang sehat Tuhan berikan. Punya teman-teman yang baik, relationship aset, punya keluarga yang mendukung, ini penting sekali ya, family aset. Jadi kalau tidak punya financial aset, ini sebenarnya bukan halangan, untuk kita bisa berbuat sesuatu, kalau kita melihat apa yang kaya, yang ada di tangan kita. Kita punya spiritual aset, contoh di gambar ini ya, kita punya badan yang sehat, body body aset, ada pertemanan yang baik, nama yang baik, relationship aset, serta family aset. Kenapa ini tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga menjadi sesuatu yang lebih dalam hidup kita. Nah ini kalau kita bisa gali, maka kita akan menjadi manusia yang produktif. Jadi kalau kita mencari yang tidak ada, ya kita pasti akan kecewa, tapi kalau yang ada dikelola dengan baik, ini ternyata menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Jadi itu kesalahan pertama yang mungkin nanti kita bisa perdalam, bagaimana memaksimalkan potensi dan apa yang Tuhan percayakan. Yang kedua, saya masuk dulu nanti sebelum ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh siap-siap dengan catnya ya. Yang kedua, tidak membuat anggaran gaya hidup. Nah ini perkataan yang Tuhan sendiri ucapkan di Lukas pasal 14, ayat 28 yang berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejadi sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Jadi kalau saya teknik sipil, background saya, saya tahu persis kalau membangun sebuah menara atau bangunan, Bapak Ibu ya, kita mesti bikin anggaran, rancangan anggaran biaya, RAB. Kenapa? Ya kalau enggak nanti bisa berhenti, mungkin istilah dari proyek adalah mangkrak ya, tidak selesai. Ya tentunya itu menjadi kerugian yang besar sekali. Nah, dalam keluarga, banyak orang yang menganggap remeh, tadi kesalahan yang nomor dua ya, yang tidak membuat anggaran. Karena mereka merasa waktu mereka dipercaya lebih, mungkin ada gaji lebih, bisnisnya masih berlebihan ya. Mereka langsung berubah gaya hidupnya. Nomor satu tanpa memikirkan masa depan. Bahkan mereka mengambil masa depannya, itu namanya hutang ya, untuk dinikmati hari ini. Jadi kalau investasi, itu menempatkan hari ini untuk sesuatu yang akan dinikmati di masa depan. Sebaliknya hutang adalah mengambil sesuatu yang sebenarnya ya, untuk masa depan, tapi karena kita ingin menikmati hari ini, kita ambil di muka, advance, cash bond, begitu contohnya yang sering terjadi di karyawan. Jadi banyak orang reflexing, kemarin kita lebih seru kenal istilah ini, gara-gara kasus-kasus yang investasi bodang meledak, dan mereka selalu pamer dengan kekayaan, wah gaya hidup yang wow, begitu ya. pesawat jet pribadi, mobilnya yang keren, dan seterusnya. Tujuannya adalah mempengaruhi orang supaya melihat ini loh, saya berhasil, jadilah pengikut saya. Jadi sesuatu yang palsu, yang sebenarnya tidak real, tapi diajak untuk orang masuk ke dalam dunia mereka, karena mereka punya tujuan-tujuan yang jahat, dan hari ini mereka memakan buah dari semuanya itu ya, agar ada yang disita, oleh kejaksaan, barai skrim, dan seterusnya. Nah, kalau kita mungkin tidak seperti mereka pun, sadar atau tidak, kadang-kadang kita juga suka sesuatu yang kelihatannya apa ya, wow, padahal itu sesuatu yang nanti di belakang kelima-kelima hari akan menjadi tagihan ya. Kalau kita nyicil, memberi kendaraan yang tidak sesuai kemampuan kita, gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan kita, jangan-jangan ya, nanti ke belakang tagihannya banyak. Jadi kalau orang yang berhutang konsumsi, istilahnya konsumtif, itu sesuatu yang mungkin nikmatnya hari ini, tapi susahnya belakangan. Nah, anggaran ini sebenarnya sesuatu yang sederhana. Kalau kita menjadi seorang yang belajar dari firman, hari ini Lukas, pasal 3.14, ada satu perkataan yang pernah ditanyakan kepada Yohanes Pembaptis dari para prajurit Romawi yang waktu itu bertugas, mereka orang-orang yang digaji, tentunya karyawan, prajurit, kemudian dia bertanya kepada Yohanes Pembaptis begini, dan apakah yang harus kami perbuat? Dan jawaban Yohanes Pembaptis sangat-sangat telak sekali. Mereka langsung dijawab dengan satu kalimat, jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Inilah orang upahan, orang gajian. Mungkin zaman itu pun karena gaji prajurit tidak cukup, mungkin hari ini kita terjemahkan gajian, hari ini ada pejabat yang mungkin PNS, merasa gajinya rendah, terus semudian mereka juga ada karyawan yang mungkin cuman UMR barengkali, sehingga mereka tidak cukup. Akhirnya mereka merampas. Mungkin kita tidak seperti prajurit yang zaman itu yang punya kekuasaan atau punya otoritas sebagai tentara. Hari ini kita merampas apa? Yang kita rampas adalah sesuatu yang masa depan kita sebenarnya tadi ya, hutang, itu adalah sesuatu yang untuk masa depan kita rampas, kita ambil hari ini. Dan yang diperas, mungkin kalau zaman dulu ada kartu kredit, Bapak-Ibu ya, itu kalau kartu bisa berteriak waktu digesek, mungkin dia akan teriak, cukup, begitu ya. Ini saldo udah mentok, begitu. Atau hari ini, kalau yang berhutang pinjol lebih seru lagi itu ya, yang diperas itu HP-nya. Jadi tiap hari ada orang yang terjebak sampai puluhan pinjol, itu sampai saya berkata, apa nggak kerjaannya Ibu tiap hari cuma pindahin gimana yang jatuh tempo, nanti ambil yang baru lagi untuk pindahin ke yang hutang yang kemarin harus dibayar jatuh tempo. Nah, kita memeras otak untuk sesuatu yang akhirnya tidak berguna juga. Jadi, kita kalau belajar kalimat ini mencukupkan diri dengan gaji, nah, kalau kita punya gaji sebagai karyawan, yang mau tidak mau, kita harus bikin anggaran supaya anggaran kita di bawah gaji kita. Zaman dulu ada pepatah yang baik yang berkata, besar pasak daripada tiang. Itu artinya besar pengeluaran daripada pendapatan ini ternyata paralel dengan firman yang berkata, cukupkan dirimu dengan gajimu. Bagaimana kalau bisnismen? Kalau bisnismen kebalik nih, Bapak-Ibu ya, atau self-employ, orang yang gajinya tidak tetap, atau mereka yang dapat komisi, mereka berhitungnya, kita bikin sesuatu perhitungan yang berpikir terbalik. Pertama, tentukan dulu adalah berapa sih saya mau berikan. Jadi, sesuatu yang kita belanjakan untuk kemuliaan Tuhan, itu singkatannya glory. Itu ya, tepatnya yang kita mau untuk pakai, untuk memberi orang lain, untuk pelayanan, untuk bukan untuk diri kita. Nah, ini boleh dibikin anggaran, misalnya 1 juta rupiah. Untuk need, ini kebutuhan hidup. Nah, kita harus bisa membedakan juga, Bapak-Ibu, antara need dan wants. Antara kebutuhan dan keinginan. Walaupun ini tipis nih, tahu nggak bedanya di mana, Bapak-Ibu? Need itu sesuatu yang nggak bisa ditunda. Makan, itu kebutuhan. Teman-teman kita yang berpuasa hari ini, yang muslim, mereka tunda sampai mungkin maghrib, baru mereka berbuka puasa. Bahkan mereka makan pagi, makan sahur, ceritanya, mereka setelah itu nggak boleh makan lagi. Mereka bisa menunda jam makan, tapi kalau 3 bulan ya nggak bisa dong ya. Nggak makan 3 bulan, ya berarti jadi manusia, Bapak-Ibu. Jadi makan itu kebutuhan, tapi makan apa dulu ya? Kalau makan steak, barangkali itu keinginannya, saya boleh makan steak, tapi mungkin, ya tunggu, saya nabung dulu, nanti ulang tahun traktir kita semua. Silahkan ya. Tentunya waktu traktir, jangan pakai uang hutang ya. Nanti kita semuanya pulang mules nih, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita tahu itu membedakan need dan wants, misalnya need, segala sesuatu yang nggak bisa ditunda, bayar listrik, nggak bisa kan? Nanti dicabut, bayar uang sekolah, nggak bisa gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa ditunda, 3 juta misalnya. Nah, wants ini sesuatu yang untuk masa depan, yang sesuatu yang ingin saya miliki, tapi punya uang dulu. Nah, saya harus menganggarkan misalnya 2 juta untuk misalnya menabung buat jalan-jalan ya. Sesuatu mungkin saya ingin nanti ganti HP atau renovasi rumah. Nah, ini wants ini kita harus sisihkan, sehingga waktu jumlah yang cukup nanti kita bisa gunakan untuk tujuan apa yang kita inginkan. Jadi, bukan salah keinginan, nggak salah ya. Tentunya, keinginan yang salah adalah di Alkitab ditulis keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuan hidup. Tapi kalau keinginannya yang baik, untuk anak sekolah bisa lebih tinggi, untuk kita bisa punya rumah lebih besar, itu baik, tapi bikinlah perencanaan yang baik. Nah, dengan glory, need, dan worth jumlahnya 6 juta, nah, kalau saya berbisnis, saya harus ambil gaji dari bisnis saya sendiri. Ini kesalahan terbesar UMKM orang Indonesia. Indonesia itu jarang banget membuat pemisahan antara yang namanya income bisnis sama income keluarga. Saking tercampurnya, akhirnya kalau bisnisnya rusak, apalagi pandemi kemarin banyak bisnis yang bangkrut, yang terpapar, yang omsetnya turun, keluarganya juga berantakan, Bapak-Ibu. Nah, ini kan berbahaya sekali ya, saling menginfeksi ceritanya. Yang benar gimana? Yang benar adalah bikin financial distancing. Jadi, kalau misalnya saya punya rekening A, ini buat rekening bisnis, harus punya jarak nih. Jadi, mirip dengan pandemi kemarin, ada social distancing, ini ada financial distancing. rekening B, ini rekening keluarga buat biaya hidup. Tadi butuhnya 6 juta, andai kata income bisnis saya 8 juta, atau komisi dari keagenan asuransi, agen properti yang nggak tetap, 8 juta, maka pindahkan sebesar 6 juta, ini sebagai gaji dan mengana petik ya, menggaji diri sendiri, untuk memang kebutuhan keluarga dan keinginan keluarga tadi ya, yang memang jumlahnya 6 juta rupiah. Tadi kan kita hitung 6 juta nya, pindahkan. Tentu saldonya di rekening A ada 2 juta rupiah. Bulan depan, Januari, Februari, dapat lagi misalnya 10 juta. Berapa yang boleh dibawa pulang yang dipindahkan ke keluarga? Tetap 6 juta. Jangan lebih, walaupun income-nya lebih tinggi, komisinya lebih besar. Yang lebih besar, boleh saldonya di rekening A menjadi bertambah. Nah, satu hari kalau income-nya 20 juta, yuk kita jalan-jalan, nanti dulu. Yang dipakai 6 juta tetap, saldonya ini saya warnai berbeda, warna hijau. Kenapa? Ini ada tujuannya ya. Waktu hijau, berarti saya punya saldo mencapai batas aman pertama. Batas aman pertama, batas minimal. Nanti kita bahas di poin ketiga. Inilah yang disebut dana darurat. Inilah yang disebut tabungan. Inilah yang disebut kotak P3K. Nanti kita bahas di cek poin yang ketiga. Kalau hijau, artinya jumlahnya sudah melebihi 3 bulan biaya hidup. Itulah dana darurat yang wajib tersedia buat keluarga kita. Nah, bulan depan misalnya income-nya turun. Ini bulan April, mulai bulan puasa, omset turun. Income keluarga tetap 6 juta. Jangan sobat-sobat dikurangin jadi 2 juta. Nanti istri sama suami bisa keluarin cek sama cok ke Bapak-Ibu ya. tetap 6 juta. Tidak boleh berkurang. Yang berkurang memang saldonya merah lagi. Artinya dibawah standar lagi yang di rekening A. Lanjutkan terus. Kalau kita bisa jaga terus dan akhirnya bertahan hijau, berarti nanti kita sudah punya target minimal tabungan yang disebut dana darurat tadi yang besarnya minim 3 kali dan maksimum 6 kali dari cost of living saya. Kalau cost of living 6 juta standar minimal 18 itu yang warna hijau dan maksimum 36. Lebih dari 36 berarti kita pindahkan ke post yang baru nanti poin nomor 7 kita bahas untuk poin yang namanya investasi. Jadi beda tabungan dan investasi itu berbeda sekali Bapak-Ibu ya. Tabungan ini sesuatu yang gunanya berjaga-jaga sesuatu yang liquid sekalipun tanpa bunga tapi gunanya sangat diperlukan ketika ada sesuatu musibah kecil inilah dana darurat yang kita pakai untuk meng-cover kebutuhan-kebutuhan yang kecil. Nah itu nanti kita cek di poin ketiga apakah saya cukup punya kotak P3K. Jadi kalau kita mencatat sekarang pakai aplikasi kalau zaman dulu saya masih pakai amplop ya saya pakai buku manual maka sederhananya mungkin 1, 2, 3, 4 angka ini boleh dijadikan patokan nanti saya punya akronim yang lebih menarik kalau mau lebih detail akronimnya namanya rumah Kristus itu anggaran rumah tangga kita ya tapi kalau mau pakai yang simple ya 1, 2, 3, 4 sementara 10% forgiving ya 20% untuk saving tadi saving itu kotak P3K dana darurat yang besarnya berapa 3 sampai 6 bulan biaya hidup kalau sudah tercapai 6 bulan berarti 20% nya ini untuk langkah yang investing ya jadi kalau belum tercapai saving ini kan antara 3 sampai 6 bulan ya 3 sampai 6 bulan nah kalau ini sudah tercapai 3 sampai 6 bulan maka selebihnya masukkan ke sini ke investing jadi kalau saldonya cukup 20% nya pindahkan ke investing jangan nambah lagi ya karena saving itu bunganya kecil jadi jumlahnya juga tidak perlu besar cukup 3 sampai 6 bulan biaya hidup 30% ini adalah angsuran pinjaman yang sehat seperti gagaji ya kalau gak ada utang bersyukurlah berarti spending kita bisa lebih tinggi sebab nanti kalau gak Bapak Ibu akan teriak 40% buat spending gak cukup ya kalau gak cukup kita sadar ya jangan ambil utang besar-besar ya karena dua-duanya ini totalnya memang 70 nah maksimum yang boleh digunakan buat utang 30% berarti kalau gak cukup ya utangnya cukup 20% kalau gak cukup jangan utang lebih besar cukup 10% non-installmentnya ya ini adjustmentnya di tempat-tempat seperti ini Bapak Ibu ya pokoknya totalnya cukupkan dengan gajimu ya ini manajemen yang sederhana kalau manajemennya nantinya mau lebih complicated nah saya akan punya panduan nanti Excelnya Bapak Ibu bisa gunakan nanti saya bisa share ya dimana anggaran itu lebih rinci detil saya akronimkan dengan rumah Kristus itu bicara anggaran untuk kebutuhan rumah mungkin kebersihannya ya untuk kalau ada kerusakannya lingkungan dan seterusnya yuran lingkungan utilitas ini adalah building yang rutin misalnya listrik air ya dan seterusnya terus kemudian makan ini boleh untuk entah biaya bahan baku maupun makan di luar anak ya mulai dari daya sekolah khusus les ya sampai uang jajahnya anak mainannya anak hiburan boleh loh bikin pos hiburan mungkin untuk nonton mungkin jalan-jalan satu hari kesehatan ini untuk termasuk kalau beli asuransi kesehatan di sini kalau asuransi rumah masuk ke rumah asuransi kebakaran tapi kalau kesehatan ada di pos sini BPJS kesehatan ada di pos sini kesehatan beli vitamin di sini rupa-rupa ini semua yang lain misalnya untuk ke salon untuk kecantikan perlu kadang-kadang untuk aksesoris itu perlu yang lain-lain silahkan dianggarkan juga yang satu-satunya yang tidak keluar dan menghasilkan memang adalah yang I investasi kalau kita mengajak tadi yang 70% itu spending maka yang 20% itu masuknya ke sini untuk investasi 70% untuk pos yang lain termasuk tadi ada utang maksimum 30% diutang berarti tinggal 40% buat pos yang lain nah ini kalau pos-pos yang kita bisa gunakan dengan baik ini sosial yang tidak untuk pemberian dari 10% misalnya kita gunakan rencananya dengan baik persis ya 10, 20, 30, 40 40 yang berarti yang tidak saya lingkari itu 40 Bapak Ibu sama detailnya bisa seperti ini juga mudah-mudahan ini terkontrol saya sekarang gunakan aplikasi yang namanya finance manager saya suka karena ini sangat user friendly saya bisa review saya cukup klik 1, 2, 3 kalau saya mau belanja misalnya beli bensin saya bisa tahu nanti waktu mereview karena saya langsung bawa HP waktu ngisi bensin langsung saya ngisi klik poinnya seperti ini saya pertama klik biaya expenses jadi expensesnya klik dia akan tanya biaya ini ngambilnya dari mana apakah dari cash nah ini ada pos biaya wallet ini cash cash ya mungkin saya punya kartu debit atau kartu kredit bisa atau master ini bisa diisi rupiah saldonya berapa kita bisa kasih limit juga berapa plafonnya untuk belanja berapa rupiah jadi misalnya dari debit misalnya atau cash debit BCA misalnya berapa rupiah 200 ribu misalnya nah kategorinya apa nah kategorinya ada banyak ABCD akronim rumah kristus tadi bisa dirubah bahasa Indonesia kalau enggak bahasa Inggrisnya ini untuk education untuk home dari rumah clothes untuk sandang auto ini transport ini sama cuma bahasanya bisa dirubah Bapak Ibu kategori misalnya tadi untuk bensin berarti auto saya klik di sini autonya nah di akhir bulan saya evaluasi ini yang paling penting di keluarga Bapak Ibu evaluasi ini membuat komunikasi berjalan dengan baik kalau tadi di rumah kristus saya bikin anggaran misalnya biaya hidup totalnya cukupkan dengan gajimu 6 juta terus kemudian di sini saya evaluasi total bulan ini berapa dan pos mana yang melebihi anggaran kalau dengan detail 12 ini saya punya anggaran misalnya untuk transport ini yang auto misalnya 500 ribu nah ternyata di akhir bulan auto saya lebih tinggi misalnya 850 ribu gitu ya 850 jadi saya harus bikin pertanyaan kenapa kok lebih oh iya karena ada mudik bulan ini jadi saya jalan naik mobil keluar kota nah selama pertanyaannya terjawab Bapak Ibu nggak salah jadi ini self audit juga Bapak Ibu ya tapi kalau nggak tahu berarti kita harus cari lubangnya kenapa kok bocor jadi kadang-kadang kan bisa jadikan pos-pos tertentu itu bocor misalnya utilitas nih tagian listrik atau tagian air naik jangan-jangan memang betul ada pipa air yang bocor dan kalau nggak segera diperbaiki ya akan berlanjut ya jadi kita harus cari tahu dimana sih sebenarnya tempat-tempat yang terjadi kebocoran ketika anggaran saya berlebihan dengan demikian kita bisa bangun komunikasi saya nggak perlu bikin dua akun sama istri saya nggak perlu apa istilahnya memberi jatah ke istri bebas selama ada anggaran saya bebaskan istri saya belanja bahkan kadang-kadang kalau kita ada anggaran sandang nih beli baju ya kemarin sale misalnya nih wah lebaran banyak sale-sale saya bisa ngomong ke istri saya kamu belum belanja loh bulan ini seperti itu ya ada anggaran misalnya 200 ribu untuk belanja baju misalnya nah cuman komitmen kami begini ada anggaran beli bajunya tapi kita nggak ada anggaran beli lemari baju bulan ini karena anggaran lemari baju mungkin setahun sekali atau dua tahun sekali baru kita tambah jadi kadang dengan demikian waktu ada sale pun dia langsung buka lemari dulu lihat supaya lemarinya nggak bertambah berarti kan ada barang baru yang masuk ada barang baru yang keluar nah waktu itu dia cek nggak ada yang dikeluarkan karena mungkin dia suka semua baju ini enak dipakai yang ini adem ya dia akhirnya bilang yaudah nggak perlu belanja deh kenapa ya karena nggak ada yang mau disumbangkan nggak ada yang dikeluarkan akhirnya kita bisa nabung nggak terpakai masuklah ini ke post investasi nah ini menambahkan post investasi nah itu jadi kalau kita punya anggaran kita nggak perlu pusing kita bisa memberikan anak berapapun misalnya asalkan mereka bisa ngelola bagian mereka ke istri ya kita bisa evaluasi bersama-sama ini penting sekali Bapak Ibu ya ini kesalahan nomor dua tadi yang terjadi di rumah tangga Indonesia jarang yang bikin anggaran nah buat yang anak muda memang anggaran yang suka menjadi jebakan ini istilahnya spending trapnya singkatannya LGBT jangan-jangan kita juga kadang-kadang juga ada ya LGBT ini singkatan lifestyle yang salah gadget ada yang suka gadget ada teman saya suka gadget setiap ganti baru nggak tahan dia kalau nggak beli ya branded things nah ini merek-merek yang apa ya kadang-kadang begitu sale ya kita tertarik untuk beli padahal yang lama juga masih baik atau malah belum pernah dipakai ya yang terakhir traveling ini jaman anak muda sekarang nih mereka better than traveling better traveling than apa mungkin beli rumah begitu ya seperti itu nah beritanya juga mendukung soalnya dengan sosmed yang ada diskon seringkali dicoret ini padahal harganya juga sebenarnya yang real ini ya yang kedua kita suka buka mungkin situs-situs barangtakperlu.com kalau ada seperti ini Bapak Ibu jangan buka ini yang harus di blokir ya ada yang suka kopi morning kalau sehari 15 ribu dikalikan 20 hari atau 200 hari ya dalam tiap pagi misalnya sebelum ngantor itu udah 3 juta ada yang suka mungkin lupa ya ketika mereka nggak bawa jak ya tapi mereka harus beli air air itu kalau di jumlah selain plastiknya jadi waste ya itu juga jumlahnya lumayan ya terus kemudian lapar mata keluar ke mal pas lapar biasanya nggak makan dulu tapi akhirnya belanja dulu karena yang dipenuhi matanya dulu ya dan ada juga yang menawarkan membership yang kita nggak pakai itu juga sesuatu keborosan atau over quota dari kuota HP lah ya kemudian TV channel kita juga bisa beli TV berbayar hari ini yang tidak pernah dilihat nah ini banyak-banyak spending trap yang kita nggak sadar itu kadang-kadang menjadi jebakan yang kita harus hindari Bapak Ibu nah ini dengan dicatat akan bisa direview nah yang ketiga ini ada hubungan dengan tadi yang saya sebut dana darurat dana darurat itu saya singkat kotak P3K atau pertolongan pertama pada keuangan jadi kalau di rumah ada kotak P3K isinya kan plaster obat merah kapan dipakai ketika ada luka-luka kecil sebenarnya sama jadi kotak P3K atau dana darurat ini kan tadi 3 sampai 6 bulan kalau biaya hidupnya 6 juta ya kalikan 6 juta tadi butsarnya berarti 18 sampai 36 juta rupiah tabungan jadi tabungan ini gunanya ya gunakan ketika ada luka kecil misalnya HP rusak rumah bocor jadi nggak muncul hutang karena kita punya tabungan nah tabungan ini seringkali tidak dilakukan kenapa? karena berapapun in berapapun juga out nah kalau lifestyle-nya seperti ini Bapak Ibu ya semua pegang gadget walaupun jauh di mata dekat di hati itu zaman dulu sekarang walaupun dekat duduknya ya ternyata pikirannya berjauhan ini berbahaya sekali kadang komitmen makan malam itu kita harus berkomitmen letakkan HP tidak melihat siapapun chatting apapun handphone apapun yang masuk kita tinggalkan karena keluarga penting ini perlu bikin komitmen juga kadang-kadang terkait dengan hal ini nah kita lupa kadang-kadang selalu ada kondisi yang namanya krisis ya krisis berarti kalau karyawan kena PHK kalau bisnismen mungkin bisnisnya omsetnya turun nah pada saat income-nya 0 ada biaya yang nggak bisa keluar Bapak Ibu jadi kalau dia tetap keluar disinilah munculnya namanya hutang konsumtif kartu kredit pertama kali muncul gara-gara tidak punya kotak P3K jadi kalau terjadi seperti ini ya itu berbahaya sekali maka seharusnya begitu punya income prinsip tabungan ini adalah sisi sisi itu artinya keluarkan dulu beda sama sisa kalau sisa belanja dulu ke bawah dia baru sisanya ke atas ini nggak pernah sisa Bapak Ibu bahaya memang dulu saya sering diingetin orang tua nanti kalau kamu udah kerja punya gaji hemat-hemat supaya bisa nabung setiap kali belanja saya ingat kata-kata mama ingat-ingat pesan mama hemat-hemat aduh stres loh mau belanja ingat-ingatnya hemat-hemat lebih stres lagi akhir bulan tidak sisa wah itu lebih stres lagi Bapak Ibu ya tapi hari ini kita belajar yang benar sisi dulu jadi setelah kembalikan ke Tuhan hak Tuhan kembalikan ke Kaisar pajak hak Kaisar maka hak saya adalah yang terima pertama pembayaran itulah tabungan yang saya sisikan 10% misalnya atau tadi 20% nah sisanya boleh dihabiskan nah ini saya lebih enak kalau begini ya jadi kalau mau belanja ingatnya habiskan loh itu kan gak stres ya kalau perintahnya habiskan ya tentunya habisnya tanggal 30 atau tanggal 31 jangan tanggal 13 jadi jangan nanggup tengah bulan harus akhir bulan ya itulah prinsip yang harus kita sisihkan supaya pas ada mujizat ada musibah ada mujizat mujizatnya ini punya kotak P3K Bapak Ibu ya in case of emergency break the glass berapa banyak 3 bulan itu jika ada 2 pencari nafkah ini bempernya 2 termasuk suami istri kerjanya di tempat yang terpisah jadi kalau tokonya 1 kerjanya di 1 toko tutup dua-duanya gak ada penafkah ya itu disebut 1 pencari nafkah walaupun kerja berdua ya jadi 2 ini sumbernya beda mungkin suaminya karyawan istrinya buka toko atau masak di rumah bikin catering ya itu 2 pencari nafkah cukup 3 bulan tapi kalau 1 pencari nafkah kita butuh bemper lebih tebal ya jadi range-nya minim 3 maksimal 6 bulan biaya hidup nah kita lihat kalau terjadi emergency seperti ini ya dia HP rusak dan seterusnya ada kehilangan keperluan mendadak keluarga ada yang sakit nah kita gunakan jadi jangan suka sungkan ambil tabungan Bapak Ibu in case emergency ambil break the glass nah saya pernah berhitung andai kata kondisi pandemi kemarin ada orang yang kena PHK bulan April misalnya karena awal Maret itu udah 2020 kan ada pandemi kemudian April dia di PHK Mei gak punya gaji kalau dia punya kotak P3K itu misalnya 5 juta biaya hidupnya kalikan 6 bulan penuh nih 30 juta maka berapa bulan dia bisa hidup normal tanpa hutang saya tinggal ngitung hari aja kan sore Maret, Mei belum punya gaji hidupnya dari tabungan Juni, Juli jadi 30 juta saya coba hemat lah biayanya turun dikit 4 juta kan pandemi semua work from home gak keluar transport ada biaya-biaya yang bisa dikurangin kok ya nah 30 dibagi 4 juta ini 7,5 bulan itu normal jadi katakanlah bulan Desember saya baru dapat kerja lagi itu tanpa harus hutang konsumtif bisa hidup normal tentunya kita tidak berdiam diri selama 7 bulan ya berdoa dan bekerja berupaya dan saya tidak percaya Bapak Ibu kalau berdoa dan berupaya 7 bulan tidak ada jawaban doa yang sering terjadi adalah karena bagian saya yang tadi kotak P3K menabung tidak dilakukan akhirnya kalau terjadi sesuatu yang salah Tuhan padahal salahnya saya pasti ada jalan keluar ini yang benar jadi kalau yang poin 3 ini belum jadikan ini prioritas berikutnya Bapak Ibu ini kesalahan ketiga yang paling banyak dari survei tadi ya mungkin disini enggak ada ya yang keempat ini memang tidak lebih banyak tapi kita juga kadang lupa kalau luka kecil tadi buang ke kotak P3K tapi tentunya kalau lukanya besar ya kita enggak mungkin tempel plaster dan obat merah sekujur badan ya ya kita lempar risikonya ke pihak ketiga ya risikonya dialihkan ke asuransi asuransi berbicara ini enggak ada hubungannya dengan iman Bapak Ibu asuransi berbicara tanggung jawab juga tapi tanggung jawabnya adalah bagian saya biaya premi jadi kalau balik tadi ke rumah Kristus ya ada R rumah asuransi rumah ada di sini khususnya kalau dipercaya Tuhan rumah ya ada asuransi kebakaran daripada saya keluar uang bangun rumah baru ketika terjadi musibah kebakaran ya yang kedua asuransi kesehatan nah ini asuransi kesehatan BPJS kesehatan ya itu ada di pos K kesehatan jadi ini yang disebut premi enggak mahal kebakaran itu murah kesehatan murah ya yang transport yang punya kendaraan ya asuransi kendaraan ini posnya di sini ya seperti itu ya terus yang terakhir kalau ada utang ya itu ada di asuransi jiwa sebenarnya ya kalau ada utang harus tercover asuransi jiwa kalau enggak ada utang kalau ada proteksi ya itu dibutuhkan di bentepat I mungkin belinya unit link ini juga bagian yang bisa beli asuransi jiwa kalau ada saldonya ya ada nilai tunainya tapi kalau enggak ada nilai tunai ya berarti jadikan biaya ya kita memang tidak berharap kembali tapi paling enggak kita ada proteksi buat keluarga yang kita tinggalkan nah pos ini mending bayar premi yang jumlahnya sedikit di sini daripada meng-cover luka besar yang harus kita cover sendiri ya ini empat hal yang mungkin dibutuhkan bagaimana ya tentunya kita beli lemparkan resikonya proteksi aset rumah ya kalau enggak punya rumah ya jangan enggak usah beli asuransi rumah ya berarti kalau Tuhan percayakan kendaraan ya belilah asuransi kendaraan seperti itu kesehatan dan terakhir proteksi income ini kalau saya punya keluarga yang menjadi tanggungan dan ada utang nah khusus yang asuransi jiwa sebenarnya ini bicara tentang 100 bulan biaya hidup itu adalah proteksi yang dibutuhkan keluarga kalau saya tidak punya gaji lagi ini saya misalnya ya saya punya keluarga yang disebut tanggungan mungkin ada keluarga ini tanggungan hidup saya Tuhan percayakan nah Tuhan percayakan nah ada tanggungan ini berarti ada tanggung jawab tanggung jawab saya maka kalau biaya hidupnya 12 juta kalikan 100 gampang ya ini 100 kurang lebih 10 tahun lah ya jadi yang disebut uang pertanggungan UP itu sebenarnya ini 12 x 100 1,2 miliar rupiah jadi kalau saya masih bekerja saya punya gaji pulang ke rumah untuk menghidupi mereka tapi kalau saya ada musibah saya nggak ada tentu nggak ada perusahaan yang bayar gaji kita ya kehadiran saya pindah rumah ke surga gaji nggak pulang nah santunan 1,2 miliar inilah uang pertanggungan yang mengganti gaji untuk keluarga saya paling nggak sampai anak saya mandiri keluarga saya mandiri nah ini perlu proteksi paling nggak buat 10 tahun ya maksimum sampai anak mandiri mungkin dihitung kalau anaknya baru 5 tahun butuh 20 tahun ya sehingga saya tahu berapa sih yang diputuhkan jadi bisa 100 sampai dengan 200 100 kali lah minim 100 kali ya dari pihak hidup tergantung usia anak kita berapa dan anak kita usia 25 sudah lulus punya gaji sendiri nggak butuh nah kalau Bapak Ibu ada saldo di asuransi jiwa mau diambil silahkan tapi selama dibutuhkan jangan diambil anggap itu uang hilang aja ya jadi pas saya pensiun nomor 60 mungkin hari ini saya usia 40 tahun 20 tahun lagi anak saya udah kerja saya udah nggak kerja lagi ada saldo di asuransi mau diambil silahkan asuransi jiwanya sudah tidak berfungsi karena apa? karena saya tidak punya tanggungan nah hari ini kalau saya punya tanggungan ke bawah ini saya bisa punya dua nih ya karena kita generasi sandwich ke anak saya nanggung anak bahkan saya nanggung orto juga hari ini jadi saya harus perhitungkan ya berapa besar yang saya harus tanggung buat mereka pengganti income saya itulah prinsip asuransi jiwa bicara tanggung jawab ini juga nggak mahal misalnya usia 40 untuk premi yang sebesar ini mungkin cuma butuh 1 juta rupiah per bulan nah ini jadikan kos jadi biaya hidup biaya hidup salah satunya memproteksi ini kalau nggak ada apa-apa ya sudah itu mengamankan proteksi saya gaji saya tapi kalau saya ada apa-apa nah yang keluar adalah pengganti gaji akan diberikan santunan kepada keluarga saya yang kesehatan ya wajib punya saya lanjut yang kelima nah tadi yang ada utang juga wajib punya asuransi kenapa? karena utang itu waris Bapak Ibu nah ini fakta nih orang Indonesia itu mungkin tidak separah Amerika ya di Amerika itu sarjana lulus saja langsung berutang karena sekolahnya pakai uang utang mungkin kita nggak kita salahnya dari jebakan LGBT terepeja ya salah gaya hidup dan seterusnya nah kalau masuk ke dunia utang saya lama di bank jadi saya tentunya melempar kredit juga bank itu kalau nggak lempar kredit ya nggak bisa survive ya karena mereka hidup kan dari pinjaman yang disalurkan tapi kalau masuk ke namanya dunia utang ini seperti masuk ke rumah apa ya kalau di dunia fantasi rumah sesat begitu rumah kaca Bapak Ibu harus yakin waktu ada enter jangan bilang entar gitu ya langsung gitu jangan ya waktu itu enter ini enter dulu maka kita harus tahu exitnya dimana contoh nih saya masuk ke hutang KPR saya nyicil misalnya saya punya DP saya cicil 15 tahun sebesar 3 juta per bulan jadi artinya saya tahu kalau saya disiplin bayar 3 juta saya langsung tahu exitnya nggak usah ngomong ntar ya 15 tahun lagi pasti saya keluar dari jerat hutang pensiun 0 nggak punya hutang jadi jangan pernah berpikir kalau berhutang terus nggak pernah tahu kapan saya keluar nah ini bahaya kita bisa terjebak di tengah-tengah di sini Bapak Ibu dan apalagi penyebabnya adalah penyebab yang keliru ini nah 3 penyebab orang berhutang dari pelayanan yang banyak orang yang kita mentor satu adalah salah gaya hidup ini terkait dengan nomor 2 udah nggak bikin anggaran tadi besar-besar daripada tiang pasti efeknya ke sini ke poin nomor 5 terus yang keempat yang kedua salah investasi nah ini nanti kita belajar peninvestasi di poin ke 7 itu tidak boleh dari hutang memulai investasi termasuk berbisnis itu tidak boleh pakai hutang pengembangan boleh jadi waktu saya di bank kalau ada orang yang baru memulai bisnis berhutang pasti ditolak tahun keberapa dia boleh berhutang tahun ketiga Bapak Ibu jadi dia harus membuktikan laporan keuangan selama 3 tahun dulu bahwa dia membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha bank baru bisa memberi itu pun dengan rasio yang maksimal adalah 1 banding 2 jadi kalau modalnya 100 juta dia boleh utang maksimal 200 juta jadi bank sudah ada hitungan kemampuan kita nyejirnya 1 per 3 dari angka sini itu namanya debt to equity rasio penyebab ketiga adalah musibah tanpa proteksi termasuk entah kita sakit tadi ya ada proteksi ini kesalahan yang baru kita bahas barusan tanpa asuransi atau kitanya yang mungkin menanggung orang yang kena musibah saya menanggung orang tua orang tua saya sakit misalnya stroke saya harus membiayai beliau seperti itu jadi bisa kita yang kena musibah kita yang kehilangan atau kita yang justru menanggung orang yang kehilangan kehilangan mata pencarian mungkin ya kehilangan orang tua yang akhirnya kehilangan kesehatannya seperti itu yang jelas kalau kita masuk ke sini ya ini yang kadang-kadang susah mendeskripsi kapan saya bisa keluar kalau tidak mendeteksi tiga hal ini harus diperbaiki dulu kesalahannya nah ini sesi tersendiri butuh mentoring yang pun Natalia tadi ceritakan enam bulan ini ya di kelas mentoring nanti ada satu gereja lagi kemarin si Noda Besar Sumayan Besar di Surabaya minta saya bilang ya nanti kirim orang aja belajar join rupanya udah mulai banyak kasus juga ya memang ini tidak serta-merta dengan mudah ya butuh langkah-langkah yang cukup panjang dan tidak ada jalan singkat untuk keluar salah satu modulnya saya cerita sembilan langkah keluar dari jerat utang selalu ada yang nanya Pak ada jalan tol nggak Pak jalan tol juga macet kalau lebaran jadi nggak ada jalan pintas sayangnya ya ikuti aja langkahnya toh nanti exitnya udah tahu cuman nanti kalau saya mengamati dari atas ini jalan yang rumit ini ya Bapak Ibu ya kalau mau keluar kan kadang-kadang kita sering kebentur ya mau nyoba lewat sini kebentur macet balik lagi tapi kalau saya dari atas ya kita libatkan Tuhan terus ada orang yang menuntun mentor yang pernah mengalami juga kebanyakan ya casenya yang sama nggak jaminan loh Bapak Ibu saya di bank terus kemudian saya bener terus enggak 9 tahun pertama saya itu salah salah ngatur duit juga ya bisa ngatur duit nasabah nggak bisa ngatur sendiri nah kalau sudah pernah masuk kita bisa ngasih jalan juga lihat sini apalagi Tuhan nih dari atas kelihatan nih jalannya kan kalau dari bawah nggak kelihatan yang di atas enak kita bisa lihat tuh muter lu keluar gitu ya tapi yang di bawah stres ada yang mau nabrakin diri ke kereta api ada yang mau loncat dari gedung ada yang stres tadi udah ketabrak kanan kiri ya kalau memang ada nanti ya Bunda Tali udah belajar kok ya nanti mungkin bisa diteruskan ke orang-orang yang membutuhkan kita bisa jadi berkat buat mereka karena kita mau jadi orang benar jadi Alkitab juga mencatat hanya orang fasik yang meminjam dan tidak membayar ya dan dua raja-raja pasal empat nih waktu istri nabi tadi yang dikejar debt collector ya karena suami yang meninggal mewariskan hutang makanya tadi kalau ada hutang harus punya asuransi Bapak Ibu zaman dulu nggak ada rupanya jadi nabinya meninggal istrinya anaknya mau diambil jadi budak jadi tak jaminan hutang orang tuanya untungnya ketemu nabi Elisa dan ada mujizat minyaknya jadi banyak ya kita tahu kisah itu tapi langkah ini juga menarik perintah Elisa jelas ya pertama kalau sudah punya pundi-pundi punya peluru istilahnya ya pertama adalah bayar hutangmu dan hidup dari lebihnya jadi jual minyaknya bayar hutangmu dan hidup dari lebihnya karena saya menemukan banyak orang waktu krisis mereka hidupnya masih berlebih-lebihan bahkan nggak berani turunkan gaya hidup nggak berani jual mobilnya padahal nggak bisa bayar hutang jadi ini kebalik kalau kebenarannya nggak dilakukan terus berdoa minta diberkati bagaimana caranya Tuhan memberkati karena dia urutannya aja nggak di yang perintah Yohanes Baptiste tadi nggak diikutin cukupkan dengan gajimu sekarang perintahnya Elisa bayar hutangmu hidup dari lebihnya jual dulu minyakmu bayar hutangmu hidup dari lebihnya dia nggak nggak mau jual mobilnya tetap pakai mobil mewah hidupnya masih berlebih-lebihan masih pamer flexing dan tidak bayar hutang terus berdoa Tuhan mana yang jawab doa kira-kira ini kadang-kadang yang perlu kita luruskan mindset-mindset yang keliru sehingga mereka berani untuk bayar harganya berani menghadapi dan berani bertanggung jawab nah ini yang kita jelaskan ke mereka jadi hutang itu jebakan yang sangat mahal kalau dulu hutang kartu kredit ya sejuta si tahun pertama saya ngitung nih secara deret hutang bunga berbunga bunga majibuk tahun ke-40 ini jumlahnya ngeri loh Bapak-Ibu ini kalau dihitung apa ini ini juta miliar ya 11 miliar ya dari 1 juta apalagi sekarang muncul yang namanya pinjol yang kadang-kadang bagi seseorang ini adalah solusi wah tadi doa nggak bisa bayar sesuatu ditagi terus kemudian buka HP habis doa nyalain HP ada tulisan begini solusi keuangan dalam satu genggaman padahal ini masalah pertama mulai dari sini karena waktu dia pinjam 1 juta dia dipotong administrasi terimanya cuma 944 ribu dalam waktu 14 hari dia ditagihnya berapa Bapak-Ibu 1 juta 56 ini bunganya saya hitung ya perbulannya 23,8% kalau kartu kredit 23 itu setahun ini sebulan makanya nggak heran pinjol bikin orang pinjol ngeri banget banyak orang stres yang hampir putus asa yang bayangin kalau pinjol ada 35 nah inilah yang perlu ditolong di luar sana banyak sekali di sini nggak ada nah prinsip utang kalau begitu gimana bukan nggak boleh tapi kalau yang konstitus jangan lah untuk produktif boleh tapi buat ekspansi dan debt to equity rasio maksimum 2 kali itu maksimal lebih kecil lebih baik kalau utang kendaraan kalau konsumtif jangan untuk bergaya saya beli mobil selalu cash karena nilainya menyusut tapi kalau produktif boleh asal DP-nya untuk kirim barang untuk logistik bikin bisnis truck ya silahkan utang rumah untuk rumah pertama saya izinkan asalkan sepadan dan kemampuannya sepertiga gaji jadi perlu DP yang makin besar kalau kemampuannya tidak sampai sekian kalau berlebihan ya jangan inilah prinsip mungkin dalam tanda petik fatwa tentang hutang yang perlu kita perhatikan jadi kalau mau berhutang balik lagi ke sini ingat-ingat dulu ya mana yang dicotreng boleh mana yang jangan kalau kita bisa lakukan mudah-mudahan nggak sampai terjebak ke tiga lubang penyebab kita jatuh di jerat hutang yang ke enam dua lagi nih sedikit lagi nanti kita jawab aja polit bukan hemat apa bedanya pelit sama hemat Bapak Ibu bedanya sedikit memang ya polit itu bijaknya di sini kalau hematnya bijaknya di sana itu selisih yang paling jauh jadi kalau pelit itu mikirnya selalu diri sendiri nah bayangin jadi kalau kita istilahnya pelit kita akan pasti melanggar firman yang satu ini Bapak Ibu kenapa ada orang yang bisa terjebak investasi bodong sebentar lagi kita bahas investasi salah satunya dia pelit tapi tidak hemat tidak bijaksana kenapa dia cari untungnya sendiri dia tidak mencari untungnya orang lain jadi waktu dia ditawari untungnya 10% sebulan ini yang robot ditutup kemarin ya ini perman PM bukan per endum bukan per tahun dia nggak mikir kalau orang itu bagi ke saya 10% per bulan berarti 120% per tahun per endumnya dia itu untungnya berapa kita harus mikir berat nggak dia bagi kita sekian ini caranya bagaimana makanya nanti kita belajar investasi mungkin lebih seru tapi ini prinsip jadi kalau semua prinsip ini selalu ke sini ya istilahnya egocentris ya pasti kita akan tidak bijaksana termasuk waktu berinvestasi tidak bijaksana hari ini jaman sharing ekonomis sharing ekonomi itu bicara berbagi jadi Bapak Ibu kita beli sesuatu hari ini kalau nggak butuh banyak ya bisa sharing juga terus kemudian beli barang ada anggaran tadi Bapak Ibu kan boleh belanja ya tapi belilah yang lebih murah tentu sekarang dengan sosmed gampang ya masuk ke toko tertentu bisa scroll termurah muncul semua barang yang sama tentunya ya tapi bukan berarti murahan yang cepat rusak seperti itu ya hanya orang yang istilahnya pelit dia beli murahan cepat rusak beli lagi malah akhirnya boros nah prinsip ini yang harus kita amati dan perhatikan karena kalau nggak kita bisa masuk jebakan juga yang berbahaya hari ini kita belajar misalnya waktu daya beli turun kita bisa berbelanja dengan cara yang berbeda ya bahkan ada teman-teman yang sekarang bisa punya bisnis namanya jasa titipan beli banyak lebih murah terus dibagi seperti itu ya atau barang nggak terpakai itu berbagi itu juga berbagi ya jadi banyak sosmed hari ini bahkan aplikasi yang mendadak didanai oleh investor karena mereka punya dampak yang besar nah kenapa yang barusan go public kemarin kita punya kalau di luar ada Uber ya di kita ada Gojek seperti itu karena awal mulanya prinsipnya berbagi bagaimana membagi kesejahteraan ke banyak masyarakat ya kalau hari ini jadi unicorn atau dekakorn ya itu adalah akses atau akses atau upah aja sebenarnya tapi kalau prinsip utamanya berbagi kepelajaran berbagi ya seperti hari ini kita bisa belajar berbagi lewat Zoom ya yang punya Zoom juga naik tinggi ini udah dibeli sama satu perusahaan yang besar ya kan begitu jadi kalau hari ini kita punya sesuatu tadi kait nomor satu hasilkan lebih coba pikirkan hasilkan lebih itu juga indah untuk diri sendiri tapi gimana bermanfaat buat banyak orang hari ini ada yang punya tempat nganggur bisa dibagi ke orang lain untuk tinggal bahkan waktu mereka ada kesulitan mereka bisa sewa dengan lebih murah dan seterusnya bisa harian banyak lah caranya banyak sekali bapak itu nah kalau berbisnis berbagi caranya gimana bisa melalui sharing ekonomi misalnya partnership ini juga berbagi jadi jangan cuman mikir hutang kalau mau mulai tadi kan gak boleh hutang kalau memang mau bisnis mulai dengan dana sendiri berapa banyak kalau bapak ibu punya sejumlah dana investasi gunakan maksimal ini ya 40% dari dana yang ada karena kita harus tetap menyebar nanti kita akan bahas investasi prinsip investasi adalah don't put your ex in one basket dan bisnis ini adalah salah satu basket di investasi salah satu basket jadi gak beda bapak ibu ya berbisnis itu sama beli saham sama beli ori beli emas ya sama itu salah satu keranjang nah maka tetap disebar bisa pinjem boleh tapi untuk ekspansi kalau gak mau pinjem ya cari orang berbagi bikin PT mungkin sahamnya dibagi termasuk ke public itu berbagi ke masyarakat atau kalau saya punya merek saya berbagi merek ke orang lain nah ini biasanya yang punya merek yang kaya ya karena waktu berbagi orang lain membayar ke dia jadi brand kita yang besar dan brand itu mahal bapak ibu ya inilah kalau orang punya hati berbagi biasanya berbahagia ujung-ujungnya juga berkatnya ke kita kok waktu kita mikirkan orang lain yang terakhir ya adalah kalau belajar berinvestasi itu sedikit bedanya tapi hasilnya akan besar sekali beda satu persen itu jauh bapak ibu bedanya tadi bunga pinjaman beda sekian persen itu juga jauh berinvestasi hasilnya juga jauh tapi kita harus belajar dulu tujuannya apa berinvestasi mulailah dari belajar pertama tujuan investasi adalah satu mengalahkan yang namanya inflasi inflasi itu harga barang yang naik terus menerus saya taruh angka 20 tahun ini ya average jadi jangka panjang tahun ini inflasi Indonesia pasti naik karena bunga naik tahun lalu 3 persen tahun ini target pemerintah 4 persen zaman PSB pernah 8 pernah 12 jadi average 6 persen cukup artinya saya harus berinvestasi lebih dari 6 persen jadi mungkin 7 persen 8 persen 9 persen ini masih bisa dicapai targetnya maksimum 10 persen oke bagus sekali ini per tahun kalau per bulan nanti belinya robot yang kemarin ditutup jangan jadi kalau cari target 9 berarti kita sudah menang dari 6 ini jauh lebih cukup untuk menyiapkan dana pensiun dana pendidikan anak apapun juga dan memang investasi juga adalah prinsip yang di amanatkan Tuhan lewat perumpamaan talenta karena salah satu perintah kepada 3 orang yang mendapatkan talenta ada cuma 1 dapat 1 talenta 2 talenta dan 5 talenta kita tahu tentu kisah itu ya yang punya 1 talenta disebut hamba yang malas hamba yang tidak bijaksana dan Tuhan marah kenapa? karena dia tidak mengembangkan 1 talenta yang dipercayakan bahkan waktu itu ditegur karena itu sudah lah seharusnya kalau dia tidak bisa kembangkan jadi investasi bisa 2 yang mungkin punya 2 punya modal dan punya 5 talenta mungkin dia bisnis makanya dia berkembang untungnya jadi 4 jadi 10 kita lihat cerita itu kan dan waktu tuannya kembali disebut hamba yang baik yang mereka dapat upah karena mereka hamba yang mengembangkan yang dapat 1 mungkin karyawan harusnya kalau karyawan tidak punya modal cukup besar tetap harus berinvestasi tapi yang pasif income makanya hamba ini disebutkan harusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang jadi kalau dia taruh di bank bank itu lempar ke kredit berarti ke bisnismen ini dan dia dapat pengembalian juga seperti itu nah itulah yang disebut orang yang menjalankan uang atau manajer investasi nah Tuhan juga mau tidak mau rugi tentunya supaya Tuhan menerima kembali dengan apa yang dipercayakan dengan hasilnya nah kalau kita belajar investasi Bapak Ibu memang ada 2 kutub yang sangat-sangat ekstrim ada yang terlalu konservatif karena gak belajar ya dibawah terus dia hanya taunya tabungan atau deposito ya atau terlalu agresif wah dia berani ada robot dia beli ada forex beli ada kripto dia beli apapun dia beli memang bahaya banget kalau jatuh ini sakit nih Bapak Ibu kalau di atas terus nah balancingnya gimana balancingnya untuk berinvestasi kita harus tahu tujuannya dulu tujuan kita pasti tidak akan menjadikan bagaimana juta jadi miliar dalam 3 tahun kalau ini yang dimaksud gimana caranya cepat kaya itu maksudnya penipunya yang maunya cepat kaya jadi kalau zaman dulu koran masih saya potong-potong begini beritanya hari ini udah online Bapak Ibu ngeri banget ya banyak hari ini kedok-kedok yang baru kalau dulu masih bisa digerebek hari ini mau cari dimana kalau online jadi prinsipnya yang salah makanya kita belajar berinvestasi tadi tetap sama gunakan 1, 2, 3, 4 dia bagian yang 20% pertama masukin kotak PDKK dulu kalau sudah tercapai 3-6 bulan biaya hidup ya terakhir baru masukin ke kota yang namanya investasi nah tujuannya satu mengalahkan inflasi ya yang 6% kedua kita harus tahu tujuannya untuk keinginan masa depan yang baik pendidikan anak misalnya nah kita bisa bikin segitiga-segitiga ini Bapak Ibu kalau investasi misalnya saya ingin jalan-jalan keholilan 5 tahun lagi kita bisa bikin ini tujuannya baik tentunya ya 5 tahun berapa? 30 juta saya bagi selama 5 tahun berarti 60 bulan 1 bulannya 500 ribu nah ini tempatkan di investasi karena 5 tahun itu disebut jangka panjang ini pilihannya bisa reksadana yang bisa nyicil ini reksadana karena 5 tahun ke atas reksadana yang saham atau karena ini kepake ke tanah suci ke luar negeri kan butuh mata uang asing bayarnya juga terkait pesawat itu tarifnya dolar maka saya boleh nyicil pakai logam mulia emas hari ini juga ada cicilan emas mungkin di pegadaian atau di bangsyariah mereka bisa nyicil 500 ribu per bulan pada saat saya lakukan 500 ribu per bulan 60 bulan kemudian dapat uangnya nah ini dijual emasnya atau dicahitkan reksadana belikan tiket atau bayarkan travel berangkatlah ke tanah suci berarti tujuan untuk ke tanah suci tercapai bikin tujuan kedua pendidikan anak dan seterusnya rumahnya mau direnovasi selalu bikin ini berapa tahun kemudian dibagi tiap bulannya berapa nah ini cara-cara berinvestasi yang sederhana nah investasi terbagi dengan tiga horizon jangka pendek itu kalau pencapaiannya paling lama setahun ya mendekati dua tahun masih boleh tapi kalau udah dua sampai empat tahun itu namanya jangkanya menengah kalau uangnya tadi mau keholilan lima tahun ke atas namanya jangka panjang jadi setelah tahu tujuannya misalnya lima tahun tadi ke tanah suci ya maka saya bisa pilih reksadana saham gitu atau ya tengah-tengah tadi sampai lima tahun masih bisa perantaranya ada logam mulia karena ini adalah ke luar negeri jangan beli dolar sekarang beli LM ya beli dolarnya nanti setelah terkumpul LM-nya 50 gram misalnya ini dijual berapapun harga dolar ini akan jadi uang misalnya sejuta LM-nya dia dapat 50 juta nah butuh tanah suci cuma 30 20-nya sisanya 30-nya bayar travel agent 20-nya buat oleh-oleh nah begitu caranya untuk menabung atau berinvestasi ke jangka pendek menengah atau panjang baru kita pilih barangnya untuk jangka pendek mungkin hanya ada deposito makanya deposito juga paling lama 1 tahun hasilnya hari ini masih kecil tahun ini akan naik karena bunga naik inflasi naik tahun ini jangka menengah bisa ke obligasi ori atau reksadana namanya RDPT hampir tiap bagian ini ada reksadana pasar uang pendapat tetap atau saham ini pendek menengah dan panjang yang bisa nyicil modelnya reksadana ini model cicil 100 ribu boleh yang jangka panjang pilihan lebih banyak nah bisnis perhatikan Bapak-Ibu ya itu termasuk unit investasi jadi kalau Bapak-Ibu berbisnis itu sebenarnya sedang berinvestasi jadi jangan semua duit ditaruh di bisnis tetap harus ada yang di keluarga yang untuk jalan-jalan untuk pendidikan anak belinya yang lain ada yang Ori ada yang logamulia mungkin ada yang saham dan seterusnya nah tentu makin ke kanan risknya makin besar walaupun returnnya juga akan makin tinggi yang tengah ini yang yang moderat jangkanya menengah risknya juga menengah nah kalau kita bisa berinisiatif seperti ini jadi kalau saya ditanya seringkali Pak hari ini saya punya THR nih 10 juta enaknya dibelikan apa saya susah menjawab tapi kalau Bapak-Ibu sudah punya tujuan segitiganya oh saya ingin punya istilahnya kamar di tingkat karena anak-anak sudah lebih besar 3 tahun lagi jadi butuh renovasi rumah 30 juta nah saya bisa jawab 30 dibagi 3 tahun berarti 10 10 10 per bulannya 800 ribu 800 ribu beli apa? karena jangka menengah 3 tahun belinya ini ya mungkin kalau nyicil reksadannya RDPT reksadannya pendapat tetap atau nanti kalau ada Ori bisa belajar Ori tapi oh hari ini keluarnya cuma setahun 4 kali sih RDPT reksadana setiap saat boleh nabung jadi begitu gajian tanggal 30 tanggal 1 auto debit bisa belinya dimana aja terserah hampir semua bank jual reksadana sekarang banyak aplikasi online juga banyak yang jual reksadana mereka cuma toko tinggal milihnya nah hari ini mungkin tidak sempat karena belajar investasi ini satu sesi tersendiri Bapak-Ibu ya mungkin saham itu satu sesi sendiri reksadana satu sesi sendiri tapi ini prinsipnya dulu kalau kita mau belajar nanti ambil waktu lagi kita belajar maka pasti tujuannya bisa tercapai nah ini mungkin sharing saya dulu ya kalau ada pertanyaan yang di chat maupun nanti open mic langsung boleh setelah ini pun kalau mau nanya boleh nyadet nih WA saya sama email saya dan juga bisa kunjungin IG saya baik ini sudah banyak pertanyaan sepertinya saya stop share dulu ya kita masuk ke sesi tanya jawab terima kasih Pak Juwono luar biasa sekali materinya ya jadi gak cuman teori tapi bener-bener praktikal gimana kita bisa mengatur keuangan keluarga gitu jadi diharapkan dengan praktek itu nantinya kita semua bisa mengolah keuangan keluarga kita pertama dengan benar dulu terus supaya jadi besar dan akhirnya jadi berkat gitu ya Pak Juwono ya amin ya amin nah mungkin ada yang saat ini keuangan keluarga kita yang belum mapan atau mungkin belum dikelola dengan benar jangan berkecil hati dan tetap semangat karena dengan kita mau belajar dan mengubah cara pandang dan cara berpikir kita dengan tadi yang diajarkan Pak Juwono dan kita juga mengandalkan Tuhan dan bukan hanya kekuatan kita kita akan mampu mengubah keadaan nah ini saya ada pengumuman kalau nanti misalnya ada yang membutuhkan materinya itu sekarang nggak bisa download nanti WA saya aja atau setelah download anggaran rumah Kristus itu masih bingung gimana cara ngisinya silakan WA saya juga nanti saya akan pandu gitu ya nah sebenarnya ada juga itu yang tadi Pak Juwono ceritakan bahwa setelah kita membuat anggaran kita mesti evaluasi laporan keuangannya itu seperti apa apakah kita bisa sesuai dengan anggaran yang kita buat atau tidak gitu ya jadi kalau nanti misalnya ada yang menginginkan juga gimana menganalisa laporan keuangan keluarga ini dan mungkin juga usaha akan dipisah pencatatannya seperti apa silakan WA saya juga nanti saya akan bantu untuk cara pembuatannya atau mungkin Bapak Ibu yang di rumah tidak ada komputer nanti nggak apa-apa WA saya aja kapan-kapan kita akan set ketemu on-site di gereja gitu ya nanti bisa saya print out itunya supaya kita bisa mengerjakan sama-sama di gereja jadi nggak masalah kalau tidak ada komputer kemudian juga kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau masuk ke WA Grup Pemberdayaan Usaha yang saat ini juga udah ada banyak anggotanya jadi yang ini khusus untuk GKI Kota Wisata ya kalau tadi yang atas tadi anggaran rumah Kristus itu boleh dari gereja lain bisa konteks saya tapi kalau yang WA Grup Pemberdayaan Usaha ini khusus untuk GKI Kota Wisata karena disini kita saling berbagi informasi dan pelatihan-pelatihan dasar usaha dan juga untuk broadcast di WA Grup Kombas GKI Kota Wisata jadi kalau nanti misalnya ada yang mau join kesini silakan WA saya nanti saya akan masukkan ke grup kemudian yang tadi Pak Juwono ceritakan juga bahwa semoga sih tidak ada disini ya yang tercederat hutang tapi kalau memang saat ini ada yang tercederat hutang dan ingin belajar gimana langkah untuk mengatasi tercederat hutang itu nanti bisa konteks saya juga kita akan kumpulkan kalau misalnya tidak banyak nanti mungkin saya akan pandu sendiri tapi kalau misalnya banyak nanti kita bisa kontek Pak Juwono lagi untuk memandu ini dan kemudian jika ada yang tidak punya hutang tapi sebenarnya pengen punya usaha tapi bingung mau usaha apa ada analisa potensi diri itu juga Pak Juwono juga pernah ajarkan jadi kalau nanti itu ternyata banyak kita akan adakan sesi sendiri tapi kalau tidak banyak nanti saya bisa akan pandu sendiri jadi simpan aja nomor WA saya konteks saya gitu ya Bapak Ibu nah sekarang akan masuk di sesi tanya jawab oke saya akan bacakan dulu yang dari chat Pak Juwono jadi pertanyaan ini saya bacakan dulu jadi kalau arisan itu masuk di saving atau bukan Pak gitu ya oke dan kalau tadi yang reksadana pasar uang saja satu-satu aja Bu ya mungkin ya biar langsung kejawab deh silahkan Pak Juwono satu aja deh oke jadi kalau arisan ini Bu Naumi yang nanya ya itu sebenarnya buat sosial Bu jadi kalau arisan itu bukan investasi dan bukan saving itu lebih ke pertemanan karena kita biasanya kalau arisan yang benar itu buat rame-rame aja misalnya habis gajian waktu di kantor kumpulin 100 ribu di kopiok yang keluar siapa terus keluar ayo sekarang makan-makan pakai uang itu begitu ya untuk pertemanan itu butuh biaya seperti itu kadang-kadang sih untuk pertemanan jadi gak ngutang juga kan makan-makan pakai uang yang menang jadi siapa yang keluar lagi berikutnya ya dia yang milih tempatnya makan-makan lagi gitu silahkan ya untuk biaya istilahnya kekeluargaan itu juga perlu tapi kalau arisan yang mungkin ada istilah arisan piau ya kalau disini mungkin apa namanya jadi gini yang butuh uang boleh misalnya kita arisannya 1 jutaan yang butuh uang dia boleh ngebit ngebit tuh apa ya ngelelang gitu saya 900 saya 800 artinya yang lain gak perlu bayar 1 juta mereka dapat diskon 800 tapi yang ngebit paling rendah ini yang bisa dapat uangnya nah orang yang ngebit rendah itu pasti adalah orang yang butuh uang BU kondisinya nah sadar gak sih 200 itu sebenarnya bunga yang kita bebankan kepada saudara kita ya karena dia harus kembalikan apa yang dia ambil dia ambilnya 1 juta sebenarnya tapi kan dia kasih potongan apa 200 ya karena kita dia ngebit butuh uang supaya dia menang dia ngebitnya 800 nah itu di alkitab jelas itu riba gak boleh itu jadi saya gak pernah setuju arisan yang modelnya piau kalau buat rame-rame yang sosial silahkan jadi arisan prinsipnya bukan saving bukan investasi itu sosial kalau untuk berbagi boleh gitu ya mungkin menjawab Bu Naomi oke next Bu terima kasih Pak kalau belum jelas boleh nanya lagi ya yang kedua dari Pak Agustinus ada dua pertanyaan saya baca aja ya next dan pasar uang atau RDPT beda pasar uang itu buat kotak P3K Pak yang jangka pendek yang setahun lah mirip deposito isinya juga deposito hasilnya juga kecil betul 1% mungkin saya masih dapat lah 3% ya maksimal 3% hari ini ya ikut deposito kalau RDPT ini buat jangka menengah karena isinya reksadana ini isinya obligasi Pak hasilnya bisa 6 dan 7% bahkan tahun lalu itu 12% cukup tinggi karena kemarin bunga rendah jadi obligasi itu naiknya cukup tinggi jadi lebih tinggi dari inflasi karena investasi kan tujuannya mengalahkan inflasi kalau pasar uang nggak bisa menang terhadap inflasi kalah jadi pasar uang itu hanya untuk kotak P3K likuiditas hasilnya jelek ya nggak apa-apa memang untuk likuiditas ya kotak P3K dan jumlahnya nggak besar kan cukup 3 bulan sampai 6 bulan biaya hidup tadi tapi kalau untuk investasi yang kita mau ngejar tujuan 3 tahun lagi uang yang dipakai itu RDPT itu hasilnya bisa lebih tinggi jadi berbeda ya terus asurasi jiwa ini apakah investasi atau biaya tepatnya biaya Pak ya tepatnya biaya emang ada asurasi jiwa yang namanya unit link ada saldo investasinya nah saldo investasi ini lebih tepat berfungsi sebagai cadangan premi pada saat saya tidak sanggup bayar jadi supaya tidak polisnya hangus karena bukan bukan polis yang harus tiap bulan bayar kayak kesehatan atau tiap tahun bayar seperti kebakaran atau mobil yang hangus-hangus itu kan kalau nggak bayar ya sudah berarti kan mobilnya ada ada tabrakan atau apa kejadian hilang ya nggak diganti begitu ya tapi kalau unit link yang ada investasinya sebenarnya kita itu membayar lebih lebihnya itu saldonya untuk cadangan premi masa depan bisa bertahan buat beberapa tahun mendatang begitu jadi kita tidak berharap saldo unit link itu untuk diambil dan nilainya tidak akan tinggi jadi salah kalau berharap saldo investasi unit link itu menguntungkan kita nggak pernah berharap untung dari asuransi Pak ya asuransi itu adalah biaya ya kalaupun membayar lebih hanya untuk cadangan itu kalau ada saldo tapi kalau nggak ada saldo ya sudah dianggap kos itu sudah benar Pak oke terima kasih banyak Pak sangat mencerahkan oke Pak Agustinus kayaknya belum ada yang resep Pak Juwanos belum ya lanjut ya ibu Ita ya di tengah pandemi ada keluarga ini keluarga besar ya yang terdampak apa kita bisa gunakan tabungan kalau ibu punya kota P3K lebih dari 3 dan 6 bulan boleh ya tapi kalau buat keluarga sendiri sudah mepet sudah dasarnya tadi kan 3 bulan ya buat biaya hidup itu jangan jangan pakai uang itu tapi gunakan uang investasi boleh jadi berbagi dari bagian yang lebih investasi itu kan uang lebih yang kita investasikan masa depan dan kita belum pakai atau bisa ditundakan lebih itu keinginan kan buat jalan-jalan 5 tahun lagi gara-gara bantu adik ya jalan-jalanya mundur jadi 7 tahun nggak apa-apa nggak mati kan tadi kan bisa ditunda soalnya keinginan itu bisa ditunda jalan-jalan apalagi nggak urgent adik lebih urgent misalnya seperti itu nah pakai uang investasi tadi yang dipakai jalan-jalan bisa ditunda mungkin 2 tahun tapi kita bisa menolong berbagi untuk adik kita yang harus dibantu tapi kalau dari tabungan jangan kurang dari 3 bulan punya kita kalau kita punya lebih ya dasarnya batas maksimalnya adalah 3 bulan biaya hidup kita wajib tetap punya ya Bu Ita penjawab ya Pak terima kasih terus Bu Ratna ya kalau ada cicilan KPR 3 tahun lagi dan punya tabungan apa sebaiknya lu nasi KPR dengan saving nggak jangan ini 2 hal yang berbeda jadi KPR apalagi rumah pertama itu ini mindset ya ini saya cerita banyak orang keliru mindsetnya mereka berkata begini saya kalau mau utang nggak mau lama-lama saya setuju setuju sekali nggak mau lama-lama bukan nggak mau lama-lama bukan berarti terus jangka waktunya dipendek-pendekin atau dilunasi lebih cepat ya nah kecuali bunganya mahal jadi balik lagi kalau tadi uang kita ada lebih misalnya nih kemampuan saya misalnya gaji 10 juta saya tadi kan kemampuan sepertiga gaji kan 3 juta ya untuk bayar KPR kan itu masih sehat tadi saya bilang apalagi rumah pertama itu kan kebutuhan ya rumah pertama kebutuhan ya jadi waktu saya nyicil 3 juta anggap bunga KPR itu masih murah biasanya bunga itu kalau plus promosi ulang tahun atau awal itu murah ya mungkin cuma 3% ada yang 6% lah ya tapi dibatesin biasanya 3 tahun atau berapa tahun 5 tahun lah paling lama setelah itu floating nah ini yang perlu diperhatikan pada saat bunga itu mengambang atau floating itu jadi mahal sekali bisa jadi 11 bisa jadi 12 jadi angsuran yang tadinya 3 juta sepertiga gaji itu bisa makan sampai 4 juta atau 5 juta gak cukup akhirnya sepertiga gajinya terlampaui jadi kurang sehat kan nah yang harus kita lakukan adalah kalau punya tabungan atau punya investasi lah tepatnya ya kalau tabungan dengan kotak P3K ya yang tadi 3-6 bulan kan kita juga gak akan banyak disitu kita punya investasi lah punya ori punya saham punya apa hasil investasi kita kan di atas 6% tadi targetnya mengalahkan inflasi ya saya menantang tadi dapetin 8% 9% misalnya di atas 6 kalau bunga KPR kita 12 ya memang sebaiknya dilunasi tapi ya tapi ini cari jalan supaya pindah ke KPR yang lebih murah lagi itu bisa ya jadi kalau bisa turun balik lagi ke 6 misalnya salah satu bank yang besar itu programnya namanya migrasi begitu jadi 11 mengambang dia balik ke 6 bisa walaupun ada bayar penalti lah 1% atau 2% gak apa-apa ambil aja tetap jangkanya 15 tahun ya tapi cicilan saya balik ke 3 juta karena bunganya kembali ke 6% ada penalti ya pakai tabungan bayar penalti cukup lah ya kan cuma 1% misalnya dari saldo KPR saya tapi bunganya balik lagi ke normal nah kalau gak bisa misalnya gak bisa pindah bank jadi caranya bisa migrasi atau pindah bank yang bunganya murah banyak kok bank lain tuh menawarkan namanya take over ada ya tentunya bank itu butuh nasabah bagus itu udah 3 tahun terus kemudian nyicilnya lancar daripada dia memulai dengan cicilan yang baru yang dia gak kenal nasabahnya dia mending ngambil punya bank lain yang lancar jadi dia pindahkan itu tanpa provisi tanpa biaya administrasi tanpa biaya perisal bunganya balik ke 6 nah itu tetap tujuan kita kan balik ke 6 lagi jadi kos kita ini dasarnya tadi kan inflasi ya termasuk kalau ada bunga ya paling tinggi ya 6% gitu kalau kita bisa investasi di atas 6 9% lanjutkan investasinya asal bunganya bisa balik ke 6% tapi kalau gak bisa ya terpaksa ya cairkan investasi lunasi lebih cepat itu boleh karena bunga investasi saya 9 targetnya sementara bunga KPR saya 12 itu hanya matematika Buratna ya tapi kalau bisa balik ke 6 lanjutkan investasinya nanti kalau investasi kita berkembang lebih cepat bisa memperpendek jangka waktu yang 15 tahun mungkin tahun ke 9 tahun ke 10 saya lunasi semua kenapa? karena uang saya bekerja lebih keras ya kan? bisa dapat 9% dibanding KPR tadi yang bunganya 6% menjawab kira-kira Bu, kalau belum jelas boleh nanya boleh open mic ya meskipun pas saat bunga floating itu kan porsinya itu udah di membayar pokok lebih banyak dibandingkan porsi ke bunga kan Pak jadi tetap lebih baik migrasi ya? ya jadi kembali ke bunga yang kecil Bu kalau bisa kembali ke 6 investasinya nggak bisa dibuat bayar oh oke gunakan terus berinvestasi gitu karena investasi kita lebih tinggi dari 6 nah surplusnya lebihnya itu bisa memperpendek jangka waktu kita nanti di kemudian hari gitu oh oke makasih Pak oke oke ada pertanyaan lagi Pak Andri sama Bu Neta logam mulia termasuk investasi yes gini logam mulia itu bisa dianggap kotak P3K tabungan kalau punya kewajiban dalam mata uang asing misalnya anak kita sekolah di luar negeri nah menyimpan logam mulia itu masuk ke 3-6 bulan kotak P3K yang bentuknya dolar sebenarnya simpanan dolar kan boleh tapi simpanan dolar itu kan nggak berbunga nah ada orang yang suka nyimpannya logam mulia karena logam mulia itu ada unsur kursus pada saat dolar naik dia akan ikutan naik seperti itu tapi kalau nggak ada rencana keluar negeri tidak ada apa anak sekolah keluar negeri atau kita pengen jalan-jalan keholilan keluar negeri lah mungkin pilihnya investasi yang rupiah aja lah ya cintailah produk-produk Indonesia begitu tapi kalau ada rencana keluar negeri saving mask boleh atau saving dolar boleh untuk kotak P3K karena saya harus bayar anak saya kan anak saya kuliah di Kanada ketika dolar Kanada rendah saya pasti ambil saya simpan gitu karena mungkin 3 bulan sekali saya harus bayar uang kuliah dia seperti itu jadi saya butuh saving dalam bentuk mata uang tersebut atau bentuknya emas karena emas ini juga unggul atau menang terhadap namanya kurs begitu tapi kalau nggak ada planning nggak perlu sih nggak perlu saving ke emas doain Pak ada planning nah kalau ada planning boleh ya nabungnya emas betul nanti pas mau belanja mau berangkat misalnya sekarang nih April kalau berangkatnya Desember nanti nah emasnya udah bisa dijual apalagi pas naik kemarin ya dijual belinya dolar baru berangkat begitu jangan nyimpen dolar nyimpennya emas betul kalau rencana masih 5 tahun lagi berangkat karena nyimpen dolar itu nggak akan untung nggak benar sih dolar itu bukan alat investasi dolar itu alat bayar soalnya jadi memang kalau membutuhkan buat bayar ya simpen boleh tapi kalau nanti bayarnya nyimpennya emas dulu gitu ya tuker dolarnya nanti pas mau berangkat gitu makasih Pak oke Pak Andri Pak Raffi juga kasih tanggapan nih ya betul ya emas lebih ke saving kalau ada kebutuhan mata uang asing kalau nggak savingnya rupiah cintailah pelodok Indonesia Pak Ramses sama Bu Vienna mama saya hidup dari pensiun namun aduh ini korban jiwasraya ya ya memang kita cukup prihatin ya ini akhirnya direstruktur dan konsumen kalah betul income berkurang terus sebenarnya adik juga harus handle mama mengurus adik pekerjaan apa yang dapat dilakukan dari rumah banyak sekali ya jadi hari ini banyak kerja dari rumah tadi cari yang nggak ada jangan cari yang nggak ada cari yang ada lah ya di rumah ada apa gitu ya ada alat oven adik bisa belajar bikin kue nggak ada di youtube ya atau masak atau apa sambil jaga mama bisa dilakukan dan bisa semua pakai online ya terus kemudian promosinya bisa pakai sosmed juga yang tidak berbayar jualannya pakai aplikasi yang juga bisa menjual banyak pakai grab pakai gofood apa ya jadi semua hari ini bisa dilakukan di rumah jangan risau jadi tergantung ini keahlian adiknya apa itu yang digali nanti kalau mau lebih jelas nah itu Bu Natali punya alat ukurnya itu untuk mencari apa yang dimiliki di tangan adik yang bisa dikembangkan ya kursus langsung terima kasih Pak oke terus Pak Bintoro nabung deposito ya open max silakan ya deposito di bank digital apa bank digital itu gini bank digital itu sebenarnya adalah bank yang ada rojeka juga cuman satu kalau dia menawarkan bunga di atas penjaminan LPS lembaga penjamin simpanan dimana hari ini cuman 3,5% ya berarti gak dijamin itu aja sih masih inget gak berapa tahun lalu jaman PSB ada bank yang ditutup bank terakhir yang ditutup yang namanya Senturi itu rata-rata gak dibayar yang bunganya di atas penjaminan mereka demo ke kantornya nari-nari lah bikin papan bunga papan dan seterusnya ya tetap gak dibayar namanya juga di atas penjaminan jadi kita belajar berinvestasi itu ada dua hal ya pertama OJK mencaratkan dua L gampang nih ingetnya dua L ya Bapak Ibu ya L pertama legal legal itu bicara harus berizin jadi jangan sungkan menanyakan izin kalau ada yang menawari investasi izinnya mana nah izin itu hanya boleh dua ya dari dua institusi pertama OJK otoritas jasa keuangan yang kedua dari Bapak T badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi OJK mengawasi perbankan saham obligasi teksa dana asuransi Bapak T menanganin mata uang forex ya termasuk kripto yang sekarang terus komoditas itu emas dan seterusnya banyak komoditas sawit dan seterusnya ya jadi kalau tidak ada izin berarti ilegal tidak ada izin dari OJK atau Bapak T Bapak T jangan beli karena namanya ilegal kalau kita beli ya hilang gampang ya ilegal hilang nah simple tuh nah ini bank digital legal tentunya legal tapi yang kedua syarat kedua L kedua adalah logic logic itu bicara nalar logika kita harus tahu bahwa yang dijamin LPS 3,5 nah kalau dia 7 ya tidak jamin nah kita harus bernalar kalau tidak dijamin banknya ditutup ya sama aja hilang uang kita tidak dijamin soalnya jadi persis yang kemarin Bang Senturi ya itu silahkan pilih sendiri cuman dulu kalau ada kantornya bisa demo ke kantornya nah sekarang kalau bank digital ini kantornya jarang loh di kota kita belum tentu ada ya memang bisa beli dari mana aja dari Papua bisa beli pakai HP tapi mau demo kemana gitu jadi tetap beresiko terus logic kedua bicara begini kalau mereka memberi bunga kita 7% per tahun deposito logic ya kita harus mau tahu uang kita itu larinya kemana where your money goes tentu jadi kredit kan kalau bank ya pertanyaannya berapa bunga kreditnya ini yang harus kita kejar jadi logika ini kita harus orang Jakarta bilang kepo ya harus mau tahu dan cari tahu kalau 1,4,10,24 tadi jangan pikir untung sendiri untung saya bunganya lebih besar yes pikirkan untungnya orang lain kira-kira bunga ini dilepar kredit kreditnya berapa ya banknya untung gak kalau lempar kreditnya di bawah 7 ya gak untung bayar saya 7 kreditnya mungkin gak bisa KPR yang 6% seperti yang tadi diharapkan oleh kita ya kalau pinjem KPR bunganya 6% mungkin bunganya jadi berapa ya bunganya mungkin 15 mahal nah akhirnya yang butuh uang bunga 15 mungkin orang yang gak bisa hutang ke bank-bank yang besar yang ternama begitu dia terpaksa hutang ke bank-bank digital yang kecil ini UKM misalnya bebannya berat gak pinjaman 15% bahaya macet tidak nah kalau membebanin orang lain jadi kita harus mikirkan untuk orang lain juga yang berbisnis dengan bunga tinggi kan berat terus yang kedua bisa macet bahaya banknya tinggi kalau macetnya tinggi ya salah satu bank yang kemarin terekspos ya rugi triliunan ini salah satu bank yang baru aja go digital juga ya rugi triliunan karena apa ya macetnya 11% padahal sehatnya bank itu kalau macetnya dibawah 3% Bapak Ibu nasabah yang macet karena macetnya tinggi ya akhirnya kita bisa gak dibayar nah kalau gak dijamin LPS gak dibayar ya uang kita hilang ya balik lagi lingkarannya seperti itu jadi legal penting yang kedua logik juga penting kita harus berpikir lebih panjang gitu istilahnya uang saya kemana diapakan ya ya seperti tadi kalau robot bagi kita 10% 120% bisnis apa dia bagi saya itu 120% nah kalau bank ini 7% dia lempar kredit berapa ya yang kredit berat gak bunga segitu begitu macet tidak kalau macet terus saya juga di luar jaminan LPS dibayar gak saya nanti nah kira-kira gitu Pak kalau kita berpikirnya agak panjang kita bisa menjawab sendiri kok diambil atau tidak ya jadi kita sudah tahu resikonya begitu ya Pak terima kasih ya oke kalau mau lebih aman Pak ambilnya Ori Pak itu negara yang ngasih hutang ya Ori itu bunganya 50% terus kemudian pacetnya lebih kecil cuma 10% terus yang jamin negara nah itu aman Pak ya hasilnya masih lebih tinggi dari inflasi baik oke Pak baik Pak kalau ada yang mau penuh baik boleh itu Pak ada di chat masih ada kalau ke pos yang mana ya Pak karena kadang pengembaliannya gak tentu Pak yang mana yang nanya siapa ya yang dari Pak David juga ya Pak pihutang maksudnya pos main kenapa Pak Bapak ngasih pihutang ke siapa Pak David bisnis atau ini maksudnya pihutang bisnis ke bank Pak kalau di abengabel biarkan ke bank kita kenalin aja ke banknya Pak pertama ya kalau kita memberi hutang ke orang lain ya memang kalau untuk konsumsi kan gak boleh ya harus memberi ya kalau produktif ya boleh sebenarnya cuman karena tadi legal dan logic kita ilegal kita sebagai pemberi pinjaman ilegal karena kita gak punya badan usaha gak punya izin izin keuangan kalau sampai ini bermasalah Pak misalnya ke pengadilan saya pernah nangani ini di Semarang itu yang kalah yang memberi hutang karena kita dianggap bank gelap nah ini kalau yang pinjam ngerti kan Bapak dikemblang begitu aja ya gak balik Bapak kalah mau cara apapun kalah di pengadilan kalah nah mending dia suruh ke bank kan terus kita juga gak bisa ambil jaminan juga dan ya apalagi kalau bunganya mahal ya kalau mau ke saudara gimana misalnya saya ngasih pihutang ke saudara saya kasih tanpa bunga biasanya bantu ya dia nyicil semampunya dia tanpa bunga nah itu masuknya ke aset sih tetap ya pihutang itu masuk ke aset tapi tanpa bunga itu pun saya udah siap istilahnya hilang jadi waktu saya memberi pihutang misalnya ke saudara kalau gak kembali saya siap hilang jadi prinsip saya sebenarnya memberi cuman kan gak mendidik kalau konsumsi dia gak bisa bayar ruang sekolah anak saya bayarin ruang sekolahnya saya transfer langsung tapi kalau untuk berbisnis kan ya kita boleh berbagilah dia minta tolong misalnya yaudah untuk nimpi rumah kemarin seperti itu saya kasih 100 juta tapi saya siap hilang kalaupun dia bisa bayar saya gak gak tagih walaupun dia tiap bulan nyicil tanpa bunga 3 juta sebulan dan udah jalan 3 tahun dan selesai lunas ya prinsipnya seperti itu kalau misalnya itu berbisnis dan kita merasa bisnisnya bagus saran saya pak bikin partnership joint venture bikin PT jadikan uang kita itu bukan utang tapi menjadi modal penyertaan modal itu lebih legal jadi kalau sampai ada masalah kita memang menjadi pemegang saham PT hak kita jelas kalau pun rugi ya kerugian kita sebesar modal yang disetor bagian kita misalnya kita store 100 juta tadi sebagai modal ya itu boleh apakah nanti kita bisa minta kembali itu terserah kita kalau di PT kita hari ini nyetorkan modal bukan utang ya berarti kan kalau untung kan dibagi nanti ada saham berarti ada dividen gitu kan keuntungan kalau rugi misalnya nggak kembali gimana ini bisa tergantung sih perjanjiannya bisa ya memang kalau rugi saya siap rugi karena sudah tahu risiko bisnis ada kan risiko investasi ada ya sudah saya rugi hilang sebesar modal yang saya store atau kalau nggak di awal misalnya dia mau mengembalikan namanya ada buy-back guarantee di perjanjian bisa diatur jadi misalnya setelah 3 tahun nanti sekarang saya punya 10% saham ya dari penyertaan 100 juta nanti 3 tahun lagi saya beli balik ya sahamnya ya jadi saya keluar gitu lah istilahnya begitu ya dari PT-nya boleh diatur aja 3 tahun lagi dikembalikan 100 juta kak apa 110 harga pasar ya silahkan ya itu namanya nanti jual-beli ya itu prinsipnya namanya jual-beli itu berbeda itu bukan piutan mungkin itu lebih baik dan lebih legal begitu kalau belum menjawab boleh raise hand Pak David boleh nanya lagi ya udah tuh Pak udah siap masuk aset terima kasih katanya Pak kita yang raise hand dulu Pak David tuh Pak saya takut soalnya dia pendeta Pak duluan aja Pak oke iya enggak beberapa kali Pak kan saya ikut juga yang webinar dan beberapa baca buku kan kalau masalah diutang ini memang problem karena kalau saya tetap berprinsip bukan karena saya pendeta juga kalaupun saya bukan pendeta saya prinsip seperti Bapak gitu misalnya kalau ada yang mau ini ya saya kasih semampu saya saya memberikan semampu saya dan sebagainya tapi kan ada beberapa hal yang bahwa kan tadi makanya Bapak bilang kan itu ilegal dalam memberi gitu ya karena pasti akan kalah di pengadilan kalau seandainya Pak itu juga mungkin ada tambahan kalau ada seandainya kita memberikan juga tetapi dengan ada perjanjian dengan materai dan sebagainya bahkan ke saudara kita sekalipun ya karena kan ini problemnya mungkin di seluruh dunia kali ya pas saat lagi ngutang baiknya luar biasa tapi pada saat ditagi berubah jadi beruang atau serigala gitu ya karena malah yang lebih galak yang ngutang dibandingkan yang piutang nah itu kan problem disitu ketidakenakan kesungkanan ya kalau yang saya ingat sih kalau kamu gak berani ya jangan kasih utang gitu kan nah apakah kalau seandainya kita memberikan surat perjanjian kan itu kan legal loh apakah bisa seperti itu atau bagaimana Pak terima kasih tidak boleh Pak sebagai pribadi tidak boleh memberikan piutang itu salah terus nanti kalau pun ada Bapak dikejar bunganya mahal bunganya seperti gaji Pak progresif PPH pasal 17 seperti itu jadi gak bisa final kalau saya lakukan tadi apakah bentuknya penyertaan tadi pertama siap hilang ya dan saya beberapa kali ya saya gak tagi hilang ya ada juga sih tapi saya udah kasih skala kalau saya saya bantunya sekian seperti itu ya yang kedua tadi kalau memang itu berbisnis dan ada rasa menguntungkan mending partnership ya bikin PT bareng yang ketiga kalau memang mau bantu di belakang layar diinstitusikan istilahnya dilegal kan caranya gimana caranya back to back jadi kebetulan saya di kooperasikan ketua kooperasi ya tadi ya ini kooperasi juga banyak membantu untuk melegalkan case-case yang seperti ini Pak misalnya Bapak pengen backup nih ya ke teman atau saudara ini supaya pertemanan juga gak jadi musuh nantinya jadi kalau kooperasi bilang Pak ini orang memang lagi butuh uang kalau dianalisa pasti gak bagus istilahnya mungkin ya omsetnya laporan keuangannya pasti jelek lah namanya juga lagi susah tapi saya mau bantu Pak gitu ya tolong dipinjemin aja seperti itu jadi dia utangnya ke kooperasi resmi ya sebagai badan hukum kan kooperasi memang boleh kasih pinjaman namanya juga kooperasi simpan pinjam tapi saya deposito di kooperasi uang saya saya taruh deposito jadi saya dapet bunga juga dari kooperasi seperti biasa deposito tapi dia pinjam tanggung jawabnya bukan ke saya tapi ke kooperasi nah nanti memang kalau orang itu gak bayar ya risikonya deposito saya hilang sama kan risiknya sama tapi paling gak saya gak hilang teman begitu kalaupun saya gak nagih juga yang nagih kan kooperasi kalau ada masalah di kemudian hari ya saya udah memang rela hilang dan saya bisa kalau istilahnya saya jadi mentor ya atau saya jadi apa ya backup pendanaan di belakang kooperasinya kan saya tahu kita pasti kalau Pak orang ini udah nunggak 3 bulan gak bayar kan jadi kan bisa-bisa deposito kita di eksekusi atau di sita kan oleh kooperasi sebagai capitan tadi nah disitu saya bisa bantu datengin kamu ada apa ya karena kita syaratkan jadi mentor orang orang yang pinjam itu selalu punya mentor jadi waktu mentornya diberitahu dia nunggak kita bisa ngajak doa kita cari solusi jalan keluar dari barang gitu gak lepas malah jadi teman gitu istilahnya malah malah baik hubungannya karena kita merasa memperhatikan dia seperti itu Pak jadi diinstitusikan dilegalkan modelnya seperti itu bisa bisa melalui jadi berarti kalau per pribadi itu sudah pasti kita yang pihak memberikan utang itu secara hukum pasti ilegal pasti kalah ya Pak jadi kalau senggeta kalah iya baik-baik terima kasih Pak beresiko sekali kan akhirnya terus kemudian masih ada resiko lagi kalau ditagih hilang teman dan dilegalkan dia dan seterusnya gitu jadi saran saya kalau memang ingin bantu model begitu dilegalkan Pak diinstitusikan tadi mau lewat komit nanti boleh dikenalin ke Bu Natali juga bisa terima kasih Pak oke ini pertanyaan Pak David lagi deposito deposito ada penjaminan LPS juga Pak tapi nilainya gak 6% ya hari ini 3,5 kalau yang bank umum kalau deposito bank BPR kalau gak salah 5 5% jadi bukan 6 kalau selama masih penjaminan aman BPR juga aman ya masih penjaminan terus Adania Jiwaseraya legal tapi hilang ya karena gak logik Pak kan tadi gak cuman legal saya bilang ya legal dan logik logiknya begini makanya hari ini disinyalir ada udang di Bali Bakmi karena apa karena seharusnya kalau dia memberikan jaminan misalnya kayak deposito gitu ya bunga 7% yang tinggi kan ini bukan cuman Jiwaseraya asuransi yang lain sejenis kan banyak yang hilang-hilang juga ini hari ini ya yang kasus ya nah logikanya kita harus berpikir logiknya begini uang kita itu dibelikan apa kita harus bertanya ke situ gitu tentunya gak akan beli deposito terus dia bayar kita 7% nah kasus Jiwaseraya itu dibelikan saham Pak setelah diselidiki meledak kasusnya dibelikan saham yang celakanya beli saham harga Rp3.000 hari ini tinggal Rp50.000 nah makanya itulah kejaksaan turun tangan direksinya ditangkap kenapa? lah namanya jabatan direksi sekolahnya tinggi jabatan tinggi masa peli saham bisa salah Rp5.000 jadi gocap gitu ya atau Rp3.000 jadi gocap apakah ada udang di Balai Bakmi nah dia selidikin karena pertama itu mismatch kalau menjamin namanya pendapatan tetap 7% per tahun misalnya kayak deposito dia harus mendapatkan income dari pendapatan tetap paling gak obligasi tidak boleh dari saham itu aja udah melanggar mismatchnya disitu ya karena saham floating bisa naik turun harusnya dia floating juga tidak boleh menjamin kemudian beli sahamnya yang tadi Rp3.000 jadi Rp50.000 makanya ini yang menjadi pidana unsur pidana disitu sebenarnya dan kita efeknya aja kena nah kalau memang lagi-lagi pengurusnya gak bertanggung jawab ya kita harus memilih institusi yang bisa dapat dipercayalah gitu google lah kadang-kadang begitu makanya kadang saya rada riskan bukan gak cinta Indonesia ya kalau asuransi lokal itu kadang suka-suka gitu tapi kalau yang asing itu SOP-nya lampang banget terus ada parentnya di luar negeri yang ngawasin dan seterusnya ya kasus ini bagian untuk jangka panjang ya asuransi jiwa itu kan bicara puluhan tahun saya harus tercover puluhan tahun artinya jangan sampai usia saya dengan usia perusahaan asuransinya lebih pendek dia saya masih hidup dia udah gak hidup begitu nah apa-apa aja ya kalau yang long term saya gak berani bermain sama yang lokal yang gak jelas kecuali yang lokal yang backupnya jelas perusahaannya konglomerasi yang besar yang namanya juga baik begitu lah begitu nah terus Pak Donny juga nanya terkait asuransi poin-poin pematokannya apa ya tadi salah satu pemilihannya itu Pak kalau asuransi jiwa yang long term ya Bapak harus pilih yang usianya lebih panjang dari kita Pak jangan sampai kita masih ada dia udah gak ada gitu itu yang bisa dicek dari RBC namanya Risk Based Capital kalau bank itu CAR ya Capital Education Ratio jadi kalau RBC asuransi itu besar syarat pemerintah OJK itu 130% nah tapi kalau dia 500% 800% arti 8 kali lipat atau 5 kali lipat dari permodalan minimum yang dimiliki atau risiko minimum yang dia harus cover ya masih oke lah begitu yang kedua manajemen itu penting Bumi Putra juga sama ya maaf lah saya bukan gak cinta Indonesia kasus asuransi jadi ya mungkin khusus yang ini saya memilih yang asing kalau asuransi yang jangkanya panjang Pak Christian juga nanya mari pinjaman pribadi ke orang dengan bunga jangan Pak nanti kita jadinya ingin bank ya udah institusikan aja kalau enggak bantu aja atau kalau enggak join aja jadi PT pemegang saham ya karena kalau dividen Bapak dapat dividen dia untung kan dibagi untung juga dividen itu pajaknya nol Pak tapi kalau Bapak ngasih utangan berbentuk bunga terus kemudian Bapak terima bunga pajak itu melek Pak pajaknya itu kayak gaji progresif sampai 35% ngeri kan jadi sama-sama enggak menguntungkan ngapain ya udah beresiko ilegal kalau enggak bermasalah pun dapat bunga berarti kan masih ada tapi itu dikejar pajak seperti itu investasi online Bukareksa Bibit itu toko Pak Amran ya Bapak harus tahu barang yang dibeli ya sama aja kan kalau beli di Bukalapak atau ke Tokopedia Bapak ingin beli susu begitu ya ya barangnya susu merk apa gitu atau kopi kopi merk apa begitu barangnya Pak itu toko saja jadi toko ya Bapak mau beli dimana aja sepanjang barangnya Bapak cocok ya itu nanti belajar barangnya nanti kita belajar ya milih reksadana gimana milih saham bagaimana nah itu sesi yang tersendiri portfolio yang sehat disebar jadi deposito itu buat jangka pendek jadi kan saya udah bilang yang setahun ya ya cukup buat setahun biaya hidup gitu istilahnya yang dibutuhkan dalam setahun termasuk tabungan tadi 3 bulan aja atau 6 bulan ya maksimum terus reksadana ada 3 reksadana ada yang buat jangka pendek menengah dan panjang ya kan jadi tetap disebar kalaupun reksadana ada pasar ruang ada pendek tetap ada reksadana saham ya saham jangka panjang reksadana saham jangka panjang juga jadi reksadana itu ada tiga-tiganya ada ya kalau saving itu tabungan kalau sampai 3K cukup 3 bulan jadi betul-betul ini barang-barang yang berbeda yang harus disebar angkanya sendiri-sendiri ya nggak bisa asal naruh kalau nggak salah kita nggak berkembang jadi naruh saving kebanyakan nggak berkembang naruh saham kebanyakan juga beresiko jadi tetap harus disebar ya bumi bumi itu perusahaannya Pak legal itu waktu dia go public memang ada persediaan OJK tapi milih saham ini ada ilmunya lagi mungkin nggak sempat dibahas di sini ya tapi saya singgung sedikit kalau beli saham itu sama dengan beli perusahaan Pak persis kalau kita mau masuk ke perusahaan teman kita join tadi kita harus tahu dong perusahaan teman kita itu bagaimana untung nggak jadi harus baca laporan keuangan terus prospeknya bagus nggak dia jualan apa gitu ya wah ini menguntungkan nih ya prospeknya masa depannya produk ini dibutuhkan ya terus dia yang ngurusin kan saya cuma invest beli apa saham di PT Dia begitu atau kita join di PT Dia yang kerjakan dia mungkin dia bikin resto ya menguntungkan antriannya banyak terus kemudian prospeknya bagus ya daerah kita memang orang suka makan misalnya gitu ya dan orang makan terus yang ketiga dia kokinya dia yang ngurusin ada pembukuannya kalau tiga hal ini dipenuhi singkatan saya itu PPP P pertama itu profit ya dari laporan keuangan menguntungkan terus yang kedua prospek usahanya masih berkembang dan masa depannya masih bagus P ketiga pengurus atau yang mengerjakan usaha itu dapat dipercaya ya namanya baik ya kalau PPPnya bagus beli sahamnya boleh jadi sebelum beli saham harus tahu PPPnya bumi ini sayangnya PPPnya nggak masuk semuanya jadi kemarin kenapa harganya jatuh ya dari tinggi pertama profitnya dia rugi baru tahun ini loh dia mau belajar untung ya baru mau untung untung bener gak ya nggak tahu ya baru mulai untung lah begitu ya kedua prospek batubara itu ya siklus ya jadi kalau prospek bisa pas naik hari gini karena energy naik tinggi tapi kadang juga turun ya jadi prospeknya naik dan turun ketiga pengurus nggak usah ditanya lah di google aja ya nama pengurusnya siapa pemiliknya siapa jadi kalau udah 3P aja udah cacat 2 paling enggak saya nggak pernah sentuh saham yang seperti ini Pak gitu yang Trump sama karam ya karena PPPnya nggak masuk betul gorengan banyak kolesterol ya jadi harus milih Pak ya beli saham yang bagus ya banyak kok Unilever kenapa tiarap coba dicek laporan keuangnya dia turun lah banyak makanya profitnya turun ya pasti harga sahamnya juga turun seperti itu ya nanti belajar saham mungkin butuh sesi khusus kalau memang banyak peminat bikin komunitas boleh invite saya nanti ya tentu bertanya sebelum beli ya tapi jangan nanya Pak yang bagus saham apa jangan nanti nggak pinter-pinter ya belajar nanti kriterianya saya kasih nanti coba kita belajar bareng kita google bareng kita cari bareng baca laporan keuangnya bareng boleh belajar itu begitu nanti akhirnya pinter ya jadi beli barang ya harusnya bagus ya saham saya ya dulu salah semua Pak sama Pak diharap semua hari ini ya puji Tuhan hijau semua Pak ya seperti itu oke ada Bu Theodora punya asurensi netling udah 15 tahun menjadi beban beban tuh dalam arti kata Bu berat nggak gimana kalau berat ya jangan dicairkan tadi boleh cuti saya bilang ya kalau Bapak Ibu beli unit link ada saldo saldo itu kan cadangan premi buat masa depan jadi kalau hari ini berat mungkin gaji turun atau income lagi turun proteksi masih butuh nggak itu yang perlu dicek ingat ya asuransi tadi untuk memproteksi sesuatu kalau masih punya mobil ya harus punya asuransi mobil masih punya rumah harus punya asuransi kebakaran untuk rumah ada tanggungan harus punya asuransi jiwa ada kesehatan yang mungkin bermasalah harus punya asuransi kesehatan jadi kalau kasuransinya masih dibutuhkan ya jangan dicairkan Bu habis nanti malahan proteksinya itu malah salah besar kesalahan nomor 4 tadi ya tidak punya asuransi jadi beban kita jangan nah kalau bebannya berat hari ini boleh cuti nanti saldo itu yang dipakai selama kita cuti memperbaiki income kita nanti kalau punya income lagi boleh store lagi ya jadi jangan diambil malah asuransi unit link tidak untuk diambil memang kita nggak cari untung di situ kan tapi untuk cadangan pas kita berat hari ini boleh cuti kalau nggak jelas Bu Theodora boleh buka mic ya sudah nggak ada pertanyaan saya nanya dulu pak ini ada titipan ya silahkan ya jadi yang pertama itu itu suka ada komen gini pak lah duitnya aja nggak ada kok ngapain saya bikin anggaran gitu kan itu itu gimana tuh pak itu pertanyaan pertama justru duitnya nggak banyak harus bikin anggaran kalau duitnya nggak berseri nggak usah anggaran nggak apa-apa jawabannya malah begitu namanya terbatas justru saya harus pisah-pisah masukin amplop ini amplop itu ya karena terbatas tadi ABCD kalau dulu pakai amplop ya justru karena harus mencukupkan diri dari gaji gajinya sedikit 3 juta gimana dengan 3 juta saya bisa bayar sekolah bisa makan makanya harus dipecah-pecah kan dengan anggaran bayar listrik tapi berapa supaya totalnya nggak melebihi dari gaji saya begitu yang mana yang bisa dipangkas yang mana yang memang udah minim nggak bisa dipangkas kalau sudah minim semua ya kita akan istilahnya memperbesar pendapatan kita gajinya yang kurang besar karena akhirnya bukan salah anggarannya jadi dengan bikin anggaran kita akhirnya bisa tahu berapa sih kebutuhan minimum keluarga saya ini udah standar nggak bisa istilahnya kalau orang udah tiarap ya mau kemana lagi ya udah tidur gitu tiarap ya udah nggak bisa turun mau kemana lagi nah disitulah kita membuka tingkap surga biar Tuhan memberkati kita nah kalau kita udah bener bikin anggaran bertanggung jawab dengan yang ada terus nggak nganggung tangan kanan kiri mencoba bertahan dengan itu tapi jangan coba bertahan aja sekarang bergerak ya bergerak artinya mulai mencari peluang-peluang tambahan income menggali harta karun keluarga kita nah itu sesinya capacity review itu mulai digali disitu terima kasih jawabannya terus yang kedua nih Pak kalau tadi misalnya ada investasi itu Pak ya pertama memang nggak pakai hutang gitu kan pakai modal sendiri tapi kemudian dengan berjalannya waktu itu ternyata membutuhkan modal dari diri sendiri tapi kalau nggak dilanjutin yang dulu malah hilang semua tuh Pak Duwono jadi gimana apa ini yang dulunya itu apa modal yang pertama yang sudah kita keluarin kalau kita nggak tambahin lagi itu akan habis itu ini modal bisnis maksudnya modal bisnis Pak jadi terus tidak ngutang udah nggak mungkin lagi jadi terpaksa pakai uang pribadi gitu ya Pak nah pertimbangannya gimana Pak ilang-mendingan ilang yang dulu modal yang dulu ini tetap dijalankan Pak usahanya dengan modal sendiri lagi kan bisnis nanti harus bikin pecatatan sendiri ya berapa omsetnya berapa harga pokoknya berapa biayanya akhirnya kelihatan kan untung atau nggak jadi kalau nggak mencatat juga akhirnya bisnis itu merasa untung padahal nggak untung banyak loh yang seperti itu bleeding tuh nggak sadar bocor kapalnya simple sebenarnya mau ngeceknya simple kalau kapal kita bocor atau nggak bocor ya kalau omsetnya turun tapi utangnya naik itu bocor kalau nggak dicari kebocorannya ya bahaya banget kita mau ngasih istilahnya dengan segala effort ya suntik dana terus ya tetap tanggelam kapalnya jangan jangan istilahnya buang air ambil ember keluarin air laut dari kapal kita jangan cari lubangnya dulu tambal dulu baru nanti airnya dibuang pelan-pelan begitu jadi harus tahu dulu dimana letak kebocorannya kalau mencatat dengan baik ya saya bisa memetakan kok nanti kasih pendapat ini lo bocornya disini nanti saya bisa tunjukin tapi kalau nggak nyarat susah saya jadi bikin pencatatan yang baik dari bisnisnya terus kemudian saya langsung bisa memberikan arahan oh ini loh yang harus diperbaiki di sistem bisnisnya yang mana yang salah kalau memang sudah nggak baik karena mungkin prospek bisnisnya jelek kan ada bisnis yang mulai menurun misalnya cuci cetak film hari ini siapa sih buka toko cuci cetak film terus kemudian laku karena udah digital semua ya tutup ganti bisnis yang lain istilahnya cut loss jadi ada titik tertentu kalau udah memang tidak prospek ya mirip beli saham tadi profit ada orang merasa profit karena nggak nyadet padahal itu bleeding sebenarnya rugi dia itu mending kalau nyadet baru ketahuan prospek ini juga begitu kalau tadi ditanya prospeknya bisnis cuci cetak ya nggak prospek ya mending tutup ganti bisnis yang lain lah mungkin kuliner yang hari ini masih kita kuasain dan kita mampu dan masih dibutuhkan seperti itu yang ketiga ya skill pengurusnya harus dinaikkan belajar ilmu baru mungkin zaman digital dia ketinggalan akhirnya ditinggal jadi zaman digital dia nggak ikut arus seperti itu jadi mulai sepi dan seterusnya nah memang seperti beli saham tadi ya bisnis itu evalusnya kesana jangan terus disuntik terus malah nanti akhirnya uang kita pribadi keluarga kesedot terus jangan kita jangan hutang juga terus ya nanti kalau saya bilang tadi kan omset turun hutang terus ya itu makin tenggelam kapal kita kita harus berani evaluasi ambil keputusan apakah lanjut masih menguntungkan masih prospek atau harus stop cut loss pindah bisnis yang baru seperti itu ya oke baik Pak Jorno nanti kita nunggu Pak Doni sambil ini kita tutup dua pertanyaan lagi yang di chat ya dari Bu Dora tadi masih ada lanjutannya Pak oke kebetulan dia punya 3 unit link ya pertanyaan mungkin open mic aja Bu Dora kenapa harus kalau berat oke tapi masih dibutuhkan gak ini apa proteksinya Bu proteksi sih pastinya ya Pak karena tujuan kita asuransi kan memang untuk masa tua atau kalau kita terjadi klaim yang untuk peninggalan oh Arisan berarti gue gak ada tanggungan gak ada tanggungan gak tanggungan ada tapi suami juga masih ada ada tanggungan kami ada 3 anak cuma maksud saya waktu masa aktif kerja kan asuransi banyak menawarkan kebetulan saya ambil 3 unit link saat ini pekerjaan agak terdampak nah menurut Bapak bagaimana ya karena buat saya prioritas membayar asuransi menjadi beban kebetulan ada 3 apakah ada saldo tidak cek saldo udah ada ada Pak ada ada itunya nilai tunainya lumayan apakah perlu dicairkan salah satu atau dua atau satu atau tetap dibiarkan cuti premi menurut Bapak kalau proteksi masih dibutuhkan jangan dicairkan mending cuti aja tapi kalau ada yang gak dibutuhkan dikurangi boleh jadi gini tujuan proteksi itu kan kalau kesehatan seumur hidup kita butuh ya karena kesehatan makin lama makin berusia kan bukan makin sehat kita makin kemungkinan sakit kan makin kurang sehat lah begitu ya terus karena usia tapi kalau yang jiwa belum tentu jadi kalau dulu saya masih punya anak kecil-kecil sekarang misalnya anak saya udah lulus udah kerja nah yang jiwa ini gak sebesar itu butuhnya kalau pun butuh kan buat warisan dan warisan kalau anak-anak kerja bisa cari uang sendiri tidak wajib sebenarnya terus yang kedua cek ada hutang gak masih ada cicilan hutang harus terproteksi sebesar hutang jadi kalau yang jiwa gak dibutuhkan sebesar itu ada sisa hutang yang sedikit udah dicicil terkemudian anak-anak udah besar semua udah berumat tangga atau udah kerja semua yang jiwa boleh dipotong yang kesehatan dipertahankan gitu Bu jadi nanti preminya pasti turun jadi cuti tetap cuti tapi cuti itu argonya gak cepat habis gitu Pak Ibu karena ada yang proteksi kita kurangin yang tidak dibutuhkan jadi saldo tadi dipakainya bisa lebih lama cutinya lebih panjang nanti kalau bingung boleh difotoin nanti saya kasih pendapat manfaat baik baik Pak terima kasih banyak Pak Pak Doni silahkan Pak Doni ya malam Pak maaf tadi ketenang di Zoom saya mau tanya aja Pak ini kan tadi terkait dengan pertanyaan Bu Dora juga ya unit link sebenarnya apakah memang disarankan untuk ikut unit link atau karena saya pernah baca katanya tetap lebih baik dipisah aja asuransi asuransi investasinya ya investasi aja daripada unit link karena ranggung gitu kalau unit link ini malah investasinya sebenarnya kita ya dapatnya gak ada boleh dibilang gak dapat apa-apa kecil banget porsi investasinya itu menurut Bapak gimana ya Pak? gak ada yang salah dengan unit link Pak kalau tujuannya kita udah tahu memang proteksinya tidak untuk cari untung dari saldonya ya pasti kita akan kecewa kalau cari untung dari saldo pasti jadi waktu unit link itu sebenarnya kita menabung lebih untuk cadangan misalnya pas kondisi Bu Dora hari ini berat ya nah itu bisa cuti 3 tahun bisa cuti 5 tahun sementara proteksinya masih berjalan terus nah tujuannya itu nah kalau mau dipisah ya tentu kita akan membayar premi lebih kecil cuma ya tadi Bapak harus punya investasi yang lain jadi kalau misalnya nanti ada kondisi karena premi nya kalau yang dipisah berarti premi nya hangus ya Pak ya tiap tahun akhir bayar murah tapi kan tiap tahun harus bayar kayak mobil kayak rumah itu ya seperti itu jadi Bapak harus punya kotak P3K yang cukup tadi 6 bulan lebih tebal jadi kalau mungkin ada gangguan dengan pendapatan kita ya pakai tabungan buat bayar Pak kalau tadi kan ada saldo unit link yang buat bayar sebenarnya itu yang juga kita tabung kan buat masa depan seperti itu jadi kalau gak mau unit link boleh tentu lebih murah pasti tapi harus investasi di tempat yang lain jangan gak punya gitu nanti investasi inilah yang kalau kita kesulitan ini yang digunakan misalnya udah pensiun gak punya gaji sekarang membayar premi dari gaji nah itu unit link gede waktu punya gaji nanti setelah pensiun cuti 5 tahun 10 tahun karena gak punya gaji gak apa-apa kan masih hidup terus proteksinya begitu ya tapi kalau sekarang misalnya punya gaji saya bayarnya kecil-kecil-kecil preminya karena yang murah tadi ya tradisional dipisah begitu pasti lebih murah betul nah tapi saya harus sisanya investasi sendiri Pak beli reksadana beli ori begitu jadi nanti kalau pas gak punya gaji juga pensiun nah investasi saya buat bayar premi saya supaya kesehatannya ter-cover terus nanti kalau gak habis pensiun kantor gak ganti kalau sakit gak punya asuransi kesehatan parah lagi nanti ya malah salah lagi gitu Pak kesalahannya nomor 4 diulang lagi tidak punya asuransi pas sakit lagi ya jadi gak boleh stop harus tetap roll bisa sanggup bayar gitu Bapak boleh pisahin bukan berarti terus lepas sisanya buat jalan-jalan begitu sisanya tetap buat investasi mencadangkan masa depan dana pensiun itu ada hitungannya Pak nanti kalau mau ngitung dana pensiun berapa yang termasuk buat nyicil premi kesehatan tetap bisa bayar nah itu kita bisa hitung dengan lifestyle kita butuh dana pensiun besarnya berapa nah ini buat target kalau pensiunnya masih 5 tahun 10 tahun lagi nah ini harus dikejar angka itu bisa dikejar tanpa turun gaya hidup jadi nanti tetap sama tidak mempengaruhi lifestyle kita walaupun tanpa gaji nah hidupnya dari pasif income begitu emang kalau pasif income-nya saatunya ngerti saham kalau kerja sekarang jangan trading saham kita gak akan punya waktu untuk ngamatin ketinggalan nanti tadi apalagi belinya saham gorengan tapi kalau setelah pensiun silahkan karena apa sebenarnya trading saham itu sama dengan bisnis saham buka toko saham begitu ya jadi selama buka toko atau selama buka warung kalau kita pensiun ya bisa kalau sekarang kerja misalnya saya profesional ngantor di bank atau ngantor di sekuritas saya gak mungkin buka warung terus jagain warung jadi waktu pensiun saya buka warung saham tadi boleh tapi ingat waktu buka warung jam 9 saham buka sampai jam 3 tutup ya kita harus ada di warung mau beli gorengan silahkan namanya juga dagang dagang itu dagang saham kan buy sell kalau barang dagangan aku habis aku lakan lagi begitu kan sama tempe habis goreng lagi tapi jangan ditinggal-tinggal harus jaga toko sampai jam 3 toko tutup baru boleh pergi kalau enggak ditinggal pergi gosong tempenya lupa diangkat sementara yang trader lain udah diangkat belajar trading boleh nanti setelah pensiun mau jadi fokus ke sana silahkan silahkan gak masalah tapi belajar tapi kalau sekarang masih punya kegiatan lain ada usaha bisnis buka toko yang lain jangan buka toko saham nanti toko yang satunya berantakan kerja apalagi jadi profesional terus tiap hari ngerjain saham dipecat di perusahaan karena harus trading saham jangan ya nanti boleh terima kasih Pak ya saham pertanyaan Pak Pak Derven tanya itu Pak apa beda nabung sama dan trading sama mana yang lebih dianjurkan bagi pemula ya kalau sekarang nabung saham ya beli-beli-beli terus gitu kalau trading tadi jual-beli kalau trading tunggu pensiun saran saya tadi jangan trading sekarang nambah sekarang kalau beli beli barang yang bagus ada THR tambah lagi investasinya kan tadi 20% dari gaji saya sisikan buat investasi mau beli saham lagi kalau saya belinya reksadana yang nyicil ya kalau saham saya beli asal barangnya bener saya tinggal mantau doang sih tapi bukan berarti gak dipantau ya karena tadi kan saham ada syarat PPP P pertama profit profit itu laporan keuangan tiap 3 bulan dilaporkan kalau orang perusahaan gue publik kan harus laporan keuangan jadi saya harus baca profitnya naik atau turun kenapa Unilever turun? karena profitnya turun begitu ya jadi saya harus keluar dari situ kenapa saham karya-karya jaman Pak Jokowi naik infrastruktur naik? ya karena dia didukung abis maksudnya naik laporan naik kenapa tahun kemarin pas pandemi turun proyeknya berhenti pemerintah fokusnya untuk mendanai pandemi seperti itu semua anggaran untuk pembangunan di hold dulu ya otomatis profitnya jatuh nah saham karya harus keluar gitu pindah saham yang lain pas pandemi yang laku saham rumah sakit seperti itu jadi tuker dari laporan keuangan kelihatan mana yang untung mana yang rugi karena beli saham itu sama yang berusahaan kalau untungnya naik ya harga saham saya akan naik jadi jangan terus dibiarkan 5 tahun nggak dilihat jangan 3 bulan sekali dilihat tapi juga bukan tiap hari kalau trading Bapak Ibu harus buka mulai jam 9 pagi bahkan tiap menit barangkali ya sampai jam 3 sore gitu atau tiap hari lah paling nggak harus dibuka tapi kalau Bapak Ibu invest nabung nambah pilih PPP-nya bener tinggalkan aja kerja yang lain dia akan tumbuh sendiri kok nanti saya bisa tunjukin beberapa portofilu yang PPP-nya bagus ya misalnya saham BCA saham telekombanya yang bagus kok tanya itu ditinggal aja nggak usah trading biarin aja naik sendiri naiknya lumayan tiap tahun bisa di atas 12% ya itu investasi ya oke kejawab oke habis pertanyaan Ibu ya Pak udah habis Pak terima kasih Pak atas penterahannya satu lagi Ibu Nat oh Pak Devon silahkan Pak melanjutin ya malam Pak kalau sekarang kan ada itu Ibu yang lagi heboh apa tuh gotoh sama buka ya itu kan apa begitu dia booming banget tapi begitu masuk langsung jeblok itu gimana Pak Pak lihat laporan keuangannya nggak iya sih minus laporan keuangannya laba atau rugi Pak rugi nah tuh kan saya nggak beli karena P nomor satu aja profit nggak dipenuhin syaratnya Pak makanya beli saham itu harus lihat syarat 3P tadi jangan beli kalau rugi tapi market sharenya lumayan besar ya biarin terutama biarin Pak saya nggak pegang perusahaan yang rugi bahkan labanya turun kalau labanya turun saya keluar juga pindahin ke saham yang lain tapi pindahnya 3 bulan sekali Pak setelah ada laporan keuangan gitu jadi 3P itu ya Pak iya udah beli saham prinsipnya 3P itu sama dengan bisnis ya bisnis kan harus profit harus prospek yang ketiga pengurusnya masih benar begitu oke Pak terima kasih infonya Pak oke bagus nih lihatnya tidak greedy harus belajar nomor satu yang paling sulit itu emosi ya greedy Pak kita nyari cuma untung 6% ya di atas 6 kan setahun nggak susah kok kan nggak nyari harus yang untung 100% setahun ya jadi cukup 9% setahun aman ya terima kasih Pak sekali lagi atas penterahannya buat kami semua sangat bermanfaat nih apa info yang dikasih Pak Juwono buat kami semua mengelola keuangan keluarga nah rekan-rekan yang ada di sini jangan lupa ya bahwa Pak Juwono maupun saya juga open nanti kalau emang ada yang mau dikonsultasikan atau yang mau ditanyakan silahkan nanti kita bisa atur gimana berikutnya gitu ya nah untuk itu sebelum kita berpisah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Pak Rife silahkan Pak Rife iya sebelum kita berdoa Bapak Ibu sekali lagi saya pikir kita sepakat ya bahwa kita sangat mengapresiasi sekali Pak Juwono yang telah memberi sharing buat kita bukan hanya knowledge tapi juga terapan dan juga dasar firman Tuhan yang begitu saya pikir begitu kuat jadi saya pribadi juga sangat diberkati Pak Juwono jadi artinya sebenarnya barangkali bukan hanya kita yang lagi bergumul di dalam persoalan pengelolaan keuangan ini tapi mungkin yang lagi sekarang tidak bergumul juga kita juga belajar banyak bagaimana mengelola keuangan karena Tuhan memang meminta kita supaya berhikmat izin Pak Juwono saya mengutip satu ayat dari Amsal 16 ayat 16 disana disebutkan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak jadi malam hari ini 2,5 jam tidak berasa luar biasa kita mendapat banyak sekali pengertian dan hikmat dan semoga itu jadi bekal buat kita ya mari kita tutup dalam doa Bapak Ibu terima kasih